Luan dan keempat wanita itu tiba di tambang emas ungu. Ketika mereka melihat tambang emas ungu dari jauh, mereka melihat bahwa itu adalah gunung berukuran sedang. Ada empat kawasan perumahan di gunung terluar. Setiap area perumahan dikelilingi oleh tembok dengan bendera berbeda-beda digantung di atasnya. Segera, Luan menemukan bendera aliansi simbol darah. Sesampainya di pintu masuk, sudah ada orang yang menunggu untuk menyambutnya. Mereka berlima memasuki kawasan perumahan dengan lancar dan sampai di ruang pertemuan. Segera, semua guru surgawi berkumpul di aula pertemuan dan membungkuk kepada Luan dan Liulan. Salam, ketua aliansi dan nyonya muda. Semuanya, tolong bangkit. Luan berkata, saya telah menerima perintah untuk datang ke sini untuk menangani masalah ini. Ada banyak hal yang saya tidak tahu, jadi saya memerlukan bantuan semua orang. Mendengar ini, semua orang tersenyum dan membungkuk lagi. Iya. Mereka tahu bahwa Luan akan datang karena seseorang bergegas memberitahu mereka keesokan harinya. Tidak hanya itu, mereka semua juga mengetahui tindakan Luan yang menggemparkan dunia di kota Serigala Hitam. Sekarang setelah mereka melihat Luan bahkan lebih muda dari yang mereka bayangkan dan sangat sopan, mereka tidak bisa tidak mengaguminya dari lubuk hati yang paling dalam. Segera, Luan menginstruksikan semua orang untuk melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan, hanya menyisakan penanggung jawab, Yuan Shao Min. Yuan Shao Min berusia 50 tahun dan merupakan guru surgawi tingkat 4 tahap akhir. Dia sudah berada di sini sejak tambang emas ungu ditemukan. Sekarang Luan ada di sini, tekanannya berkurang. Senior Yuan, tolong jelaskan situasinya di sini. Luan memberi isyarat agar Yuan Shao Min duduk dan berkata. Yuan Shao Min duduk dan berkata dengan serius, ada empat keluarga di sini. Selain kami, mereka semua adalah kekuatan di kota Guangyi. Ada dua kamar dagang, kamar dagang gunung tinggi, kamar dagang light, dan aliansi yang disebut aliansi Yuan Shao. Saya telah mengirim orang untuk menyelidiki di kota Guangyi. Sebenarnya, ketiga aliansi tersebut sedikit lebih lemah dari aliansi simbol darah kita. Bagaimanapun, kota Serigala Hitam menganjurkan kompetisi seni bela diri. Mereka semua adalah pemburu, jadi wajar jika mereka menjadi lebih kuat. Luan menganggup dan berkata, dimengerti. Namun, tambang emas ungu ini menguntungkan bagi Broad Sand City. Meskipun jarak antara tambang dan kedua kota hampir sama, kota Serigala Hitam memiliki perkembangan yang sangat sedikit di area ini. Hanya guild kecil yang tidak dapat ditampung di dalamnya. Black Wolf City akan datang ke sini, tapi Broad Sand City selalu mengembangkan area ini. Oleh karena itu, kota Guangyi mengatakan bahwa tambang emas ungu ini ditemukan oleh mereka dan harus ditangani sendiri oleh kota Guangyi. Luan mengerutkan kening dan bertanya, apa yang sebenarnya? Faktanya, kota Serigala Hitamlah yang pertama kali menemukannya. Yuan Shao Min berkata dengan marah, sebuah aliansi kecil dari Broad Sand City kami ingin datang ke sini untuk mengembangkan bahan tanam, tetapi mereka secara tidak sengaja menemukan tambang emas ungu di sini. Mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk menempatinya, jadi mereka menjual informasi tersebut ke guild besar lainnya. Karena itu, aliansi simbol darah kami segera bergegas. Sedangkan orang-orang di Broad Sand City, mereka ditemukan oleh serikat pedagang yang ditempatkan di sekitar karena keributan besar kita. Itu sebabnya mereka semua datang ke sini untuk menyelidiki. Setelah menemukan tambang emas ungu, mereka memberitahu orang-orang di Broad Sand City kota. Yuan Shao Min berkata sambil mengerutkan kening, jadi, mereka datang ke sini nanti. Tempat ini seharusnya menjadi milik kita. Luan menganggup dan bertanya setelah berpikir sejenak, mengapa aliansi simbol darah dan aliansi pedang besi pergi? Apa lagi yang bisa terjadi? Negosiasi berhasil, Yuan Shao Min mendengus dan berkata, kedua aliansi ini berhasil dibujuk oleh penduduk Broad Sand City dan dibiarkan dengan uangnya. Selain itu, mereka tidak memiliki pengalaman dalam menambang tambang emas ungu, jadi itu akan sangat merepotkan. Hanya aliansi simbol darah kita yang belum menyetujuinya dan telah terlibat dengan mereka sampai sekarang. Luan berpikir sejenak dan bertanya, bagaimana kabar berbagai guild sekarang? Bagaimana lagi? Mereka semua menggali tambangnya sendiri, tapi hanya di pinggiran. Jika mereka ingin menggali di area inti, aku akan menjadi orang pertama yang melawan mereka. Terlebih lagi, saya pernah melawan mereka sebelumnya. Mereka mungkin takut dengan amarahku, jadi mereka belum menjelajahi area inti. Yuan Shao Min mendengus dan berkata, jika bukan karena perintah ketua aliansi, aku bahkan tidak akan membiarkan mereka menggali di luar. Aku akan berusaha sekuat tenaga. Melihat amarah Yuan Shao Min, baguslah dia bisa mengendalikan dirinya sendiri. Luan terus bertanya, apakah tiga guild lainnya datang untuk bernegosiasi baru-baru ini? Ya, tapi aku bahkan tidak membiarkan mereka masuk. Mereka semua diusir. Yuan Shao Min melambaikan tangannya dan berkata dengan arogan. Luan tersenyum dan berkata, jika itu masalahnya, tolong bantu saya memberitahu tiga guild lainnya. Saya ingin berbicara dengan mereka. Yuan Shao Min tercengang saat mendengar ini. Dia tidak menyangka Luan akan bertindak begitu cepat. Dia segera berdiri dan menangkupkan tinjunya. Ya, ketua aliansi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Satu jam kemudian, diaulah pertemuan aliansi simbol darah. Luan duduk di ujung meja dengan Yuan Shao Min berdiri di sampingnya. Di sebelah kirinya duduk para manajer dari dua guild, dan di sebelah kanannya duduk manajer aliansi Yuan Su. Tiga orang datang dari setiap aliansi, satu duduk dan dua berdiri. Manajer asosiasi pedagang gunung tinggi bernama Gao Bu Huan, manajer asosiasi pedagang light bernama Yin Liang, dan manajer aliansi Yuan Su bernama Ge Hua. Mereka bertiga memandang pemuda yang duduk di ujung meja dengan ekspresi ragu. Mereka tahu tentang status Yuan Shao Min, dan bahkan jika Yuan Shao Min dengan hormat berdiri di samping orang ini, siapakah orang ini? Terlebih lagi, aliansi simbol darah belum pernah bernegosiasi sebelumnya. Ketiga guild merasa bahwa negosiasi mendadak itu mungkin ada hubungannya dengan orang ini. Izinkan aku memperkenalkan kalian bertiga. Yuan Shao Min berbicara lebih dulu dan dengan lantang berkata, ini adalah wakil ketua aliansi simbol darah yang baru, Luan. Mendengar ini, tubuh tiga orang lainnya gemetar. Mereka tidak pernah mengira pemuda ini akan menjadi wakil ketua aliansi. Mereka bertiga saling berpandangan dan langsung berdiri. Gao Bu Huan membungkuk pada Luan dan berkata, saya tidak tahu bahwa anda adalah ketua aliansi yang baru. Tolong jangan salahkan saya. Dua orang lainnya juga membungkuk, dan Luan tersenyum dan berkata, saya baru saja mengambil posisi, jadi wajar jika anda tidak mengetahuinya. Silakan duduk. Mendengar ini, mereka bertiga duduk kembali. Namun, karena dia adalah wakil ketua aliansi yang baru, sepertinya dia datang ke sini atas perintah Liu Zhengtang. Sebenarnya, kalian bertiga seharusnya sudah menebak bahwa sebagai wakil ketua aliansi yang baru, hal pertama yang saya lakukan setelah mengambil posisi itu adalah menangani tambang emas ungu. Luan memandang mereka bertiga dan berkata sambil tersenyum, masalah tambang emas ungu ini telah ada selama lebih dari sebulan, dan kami memiliki banyak perselisihan. Tidak baik untuk melanjutkannya. Bagaimana menurut kalian bertiga? Melihat Luan begitu sopan, mereka bertiga saling berpandangan. Mereka semua merasa pemuda ini terlalu berpengalaman dan mudah diintimidasi. Jika itu normal, dia akan menetapkan otoritasnya dan menekan atau bahkan mengancam mereka bertiga agar negosiasi menguntungkan pihaknya. Yin Liang menganggup dan menoleh untuk melihat Luan. Dia berkata dengan lantang, saya melihat aliansi Master Lu adalah orang yang berakal sehat. Tambang emas ungu ini pertama kali ditemukan oleh orang-orang dari kota Guangyi, jadi harus dikembangkan oleh kota Guangyi. Aliansi simbol darah mencoba ikut campur, dan kami memperlakukan mereka dengan hormat, memungkinkan Anda mengambil keuntungan dari mereka. Bagaimana kalau aliansi Master Lu membawa orang-orangmu dan pergi? Sebelum Anda pergi, kami memiliki hadiah yang murah hati untuk menunjukkan rasa hormat kami. Apa katamu? Sebelum Luan sempat bereaksi, kemarahan Yuan Shao Min meledak. Dia menunjuk ke arah Yin Liang dan memarahi dengan keras, apakah kamu tidak tahu siapa yang menemukan tambang emas ungu ini? Anda berbohong dengan sangat percaya diri. Apakah kamu punya rasa malu? Mendengar omelan Yuan Shao Min, wajah Yin Liang berubah jelek. Luan mengangkat tangannya untuk menghentikan Yuan Shao Min berbicara. Dia melihat ketiga orang di bawah dan bertanya sambil tersenyum, apakah kalian bertiga memiliki pemikiran yang sama? Gao Bu Huan dan Gehua saling berpandangan dan menganggup ke arah Luan. Luan tersenyum dan berkata, oke. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang yang hadir tercengang. Yuan Shao Hua memandang Luan dengan tidak percaya, sementara tiga lainnya gemetar. Gehua segera berdiri dan menangkupkan tangannya. Karena itu masalahnya, kami akan menyiapkan hadiah yang murah hati. Karena aliansi Master Lu berkata, tunggu, aku belum selesai berbicara. Luan mengangkat tangannya dan menyelam mereka sambil tersenyum. Saya baru saja membuat keputusan sendiri. Saya tidak setuju dengan Anda. Mereka bertiga tercengang dan memandang Luan dengan heran. Mereka tidak bisa tidak bertanya, apa maksudmu, aliansi Master Lu? Ini hampir sama denganmu. Luan tersenyum. Dia berhenti sejenak dan berkata dengan lembut, namun, yang terjadi sebaliknya. Saya akan menyiapkan hadiah yang murah hati dan memberi Anda waktu tiga tujuh hari untuk pergi. 712. Begitu dia mengatakan itu, mereka bertiga awalnya tercengang, lalu ekspresi mereka berubah. Namun, Luan adalah ketua aliansi dari aliansi simbol darah. Ekspresi Gao Bu Huan jelek, tapi dia tetap berkata, Tuan aliansi Lu, aku khawatir kamu bercanda. Bahkan di masa lalu, tidak ada yang bisa mengusir kita bertiga keluar dari tempat ini. Itu karena aku tidak ada di sini. Luan tersenyum dan berkata, Hadiah murah hati yang kuberikan padamu adalah tujuh hari. Dalam tujuh hari terakhir ini, kamu masih bisa menambang banyak. Manfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan lebih banyak. Jika saya melihat seseorang setelah tujuh hari, tidak peduli siapa mereka, saya akan membunuh mereka tanpa ampun. Begitu dia mengatakan itu, tiga orang di bawah panggung gemetar. Mereka semua kaget. Bunuh tanpa ampun. Tidak peduli seberapa muda orang ini, bagaimana mungkin dia tidak tahu apakah dia harus mengatakan hal seperti itu. Begitu dia mengatakan hal seperti itu, negosiasi akan berakhir. Hampir tidak ada kemungkinan negosiasi. Adapun orang yang memulai semua ini, Luan, dia duduk dengan tenang di kursinya. Senyuman di wajahnya tidak berkurang sama sekali. Sebenarnya ini bukan idenya. Itu adalah ide Liu Zhengtang. Sebelum dia datang, dia bertanya kepada Liu Zhengtang tentang keuntungannya. Liu Zhengtang berkata yang terbaik adalah mengusir mereka, atau setidaknya setengah dari mereka. Ketiganya tampak serius. Setelah saling memandang, Yin Liang menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada Luan, Tuan Aliansi Lu, apakah benar-benar tidak ada ruang untuk negosiasi? Ruang untuk negosiasi. Luan tersenyum dan berkata dengan lembut, tentu saja ada ruang untuk negosiasi, tapi tidak denganmu. Jika Anda ingin bernegosiasi dengan saya, mintalah Presiden dan Ketua Aliansi Anda untuk datang ke sini. Anda tidak punya hak untuk bernegosiasi dengan saya. Begitu dia mengatakan itu, ekspresi ketiga orang itu berubah lagi. Mereka menjadi sangat murung. Jelas sekali pemuda ini telah mempermalukan mereka lagi. Yang lebih buruknya adalah mereka tidak punya hak untuk marah pada Luan. Bagaimanapun, Luan adalah Wakil Ketua Aliansi, dan mereka hanya manajer di sini. Posisi mereka tidak setara. Jika terjadi kesalahan karena mereka, merekalah yang akan disalahkan oleh kamar dagang. Saya baru saja datang dan belum sempat istirahat. Saya menelpon Anda ke sini untuk memberi tahu Anda. Jangan mengira aku sedang bercanda. Aku tidak pernah berbohong, kata Luan lembut. Tujuh hari, tujuh hari itu. Setelah itu, Luan berkata pada Yuan Shao Min, temui dia keluar. Mendengar ini, Yuan Shao Min segera menganggup dan menghampiri mereka bertiga. Dia berkata dengan arogan, tolong. Melihat sikap arogan Yuan Shao Min, mereka bertiga mengertakkan gigi karena kebencian. Namun, ini adalah wilayahnya, jadi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa berbalik dan pergi. Saat dia melihat mereka bertiga perlahan menghilang dari pandangannya, senyuman gembira tiba-tiba muncul di wajah Yuan Shao Min. Dia buru-buru menoleh ke arah Luan dan berkata dengan gembira, Tuan Aliansi, kamu benar-benar melampiaskan amarahmu sekarang. Luan membeku sesaat sebelum dia tersenyum dan berkata, itu semua hanya akting. Itu hanya untuk menyelesaikan sesuatu. Yuan Shao Min terkekeh sambil menggaru kepalanya dan berkata, Baru saja, aku hampir mengira ketua Aliansi telah menyetujui persyaratan mereka. Aku hampir ketakutan setengah mati. Tapi syarat kita sangat ketat, apakah mereka setuju? Tentu saja tidak, Luan tersenyum dan berkata, tetapi saya membuat kondisinya begitu keras untuk menguji keuntungan mereka. Dalam tujuh hari, mereka akan mengirim seseorang untuk berbicara dengan saya. Saat itu, kita akan tahu lebih banyak. Mendengar perkataan Luan, Yuan Shao Min tidak menyangka dia akan berpikir terlalu banyak. Dia semakin mengagumi Luan. Dia berkata, Kamu memang ketua Aliansi. Kamu berbeda dari kami, orang-orang brutal yang hanya tahu cara bertarung dan membunuh. Luan tersenyum dan berpikir sejenak sebelum bertanya, saat kalian menambang tambang emas umu ini, apakah kalian menemukan sesuatu yang aneh? Aneh. Yuan Shao Min tercengang. Setelah mengingatnya dengan serius, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, mengapa kamu bertanya, ketua Aliansi? Tidak ada apa-apa. Luan tersenyum dan berkata, Saya ingat Anda mengatakan bahwa penduduk kota Serigala Hitam tidak tahu cara menambang tambang emas ungu. Lalu, apakah penduduk kota Guang Yi? Tidak. Apa yang mereka ketahui? Yuan Shao Min meludah dan berkata, Di luar gunung jahat, tanahnya hampir datar. Hanya gunung kecil ini yang merupakan gunung tinggi di mata mereka. Mereka belum pernah melihat tambang sebelumnya. Luan menganggup ketika mendengar ini. Setelah berpikir sejenak, dia berkata sambil tersenyum, kamu boleh pergi dan mengerjakan pekerjaanmu. Aku akan jalan-jalan nanti. Iya, ketua Aliansi. Yuan Shao Min segera berkata, Jika ada sesuatu, ketua Aliansi, Anda dapat mengirim seseorang untuk menemukan saya kapan saja. Oke, kata Luan. Segera, Yuan Shao Min meninggalkan ruang pertemuan. Luan adalah satu-satunya yang tersisa di aula pertemuan berukuran sedang. Namun, Luan tidak duduk. Sebaliknya, dia berdiri di tempat dan melihat ke pintu di luar. Dia menghela nafas pelan dan berkata, Masuk. Setelah dua nafas, sesosok tubuh muncul di luar pintu. Siapa lagi selain Liulan? Setelah orang-orang dari tiga keluarga tiba, Luan membuka skorcing sun 9 suns untuk memeriksa kekuatan semua orang. Pada saat yang sama, dia merasakan Liulan sedang menguping di luar pintu. Untungnya, Liulan tidak masuk dan mengganggunya. Dia sudah sangat senang. Bagaimana kamu tahu aku ada di luar? Liulan berkata dengan sedih, kamu pasti mengetahuinya karena Yuan Shao Min meliriku ketika dia keluar. Luan tidak menjelaskan. Dia hanya melihat pakaian Liulan dan sedikit terkejut. Liulan melepas pakaian mewahnya dan berganti pakaian yang mirip dengan pakaian para anggota di sini. Walaupun bahannya bagus, tapi modelnya biasa saja. Rambutnya disisir dan terlihat sangat bersih. Kamu, Luan bertanya dengan ragu. Ku bilang, aku di sini untuk mencari pengalaman. Tentu saja, aku harus menjadi seperti orang lain. Liulan memandang Luan dengan tidak senang dan berkata, bagaimana kabarnya, ketua aliansi? Apakah Anda punya perintah? Luan memandang Liulan, yang sangat antusias, dan tidak bisa menahan sakit kepala. Dia takut dia akan menimbulkan masalah saat dia tidak ada. Dia hanya bisa menarik napas ringan dan berkata, kebetulan aku akan keluar. Ikutlah denganku. Iya, ketua aliansi. Liulan membungkuk dan berkata, Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Luan meninggalkan area perumahan bersama Liulan dan berjalan ke dalam hutan. Gunung ini memang tidak tinggi. Tingginya mungkin kurang dari 200 kaki. Apalagi hanya ada beberapa bukit. Dibandingkan dengan Medan Evil Mountain, perbedaannya sangat besar. Tanpa menggunakan tenaga apapun, hanya membutuhkan waktu setengah jam untuk berjalan melintasi bukit. Di bawah bimbingan bawahannya, Luan dan Liulan segera tiba di area penambangan. Mereka melihat sebuah lubang digali di dasar gunung. Banyak pekerja yang menggali dengan cangkul. Orang-orang ini adalah orang-orang biasa dan bukan guru surgawi. Ini karena bijihnya sangat kecil dan perlu diseleksi sedikit demi sedikit. Guru surgawi tidak memiliki keuntungan apapun. Penjaga guru surgawi di pintu masuk membungkuk ketika mereka melihat Luan. Ratusan pekerja di dalam segera mengetahui bahwa pemuda ini adalah ketua aliansi yang baru dan membungkuk. Luan menyuruh semua orang untuk tidak bersikap sopan dan melakukan urusan mereka sendiri. Dia di sini hanya untuk melihatnya. Tanpa membiarkan penjaga di belakang mereka, Luan dan Liulan masuk ke dalam tambang. Ada beberapa obor di tambang. Semua pekerja menggali dengan keras. Udara di dalam berbeda dan semua orang berkeringat seperti hujan. Luan sedikit mengernyit tapi tidak mengatakan apapun. Setelah berjalan sekitar sepuluh kaki ke dalam tambang, Luan berhenti. Dia memandangi dinding batu itu dengan serius dan berkata kepada pekerja itu, Tuan, tunggu sebentar. Saya ingin melihat dinding batu ini. Ketika pekerja itu mendengar ketua aliansi berbicara dengannya, dia segera meletakkan cangkulnya dan berlutut ke samping. Luan semakin mengernyit saat melihat ini. Namun, dia tetap membuat nadanya terdengar santai dan berkata, tidak perlu berlutut. Bangunlah. Pekerja itu bangun ketika dia mendengar ini. Namun, dia masih menundukkan kepalanya karena ketakutan. Luan tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia berjalan ke dinding batu dan melihatnya dengan cemberut. Ketika Liulan melihat Luan berjalan ke depan, dia juga berjalan ke depan. Dia melihat sepotong kecil biji terang tertanam di dinding batu. Itu adalah sepotong kecil emas ungu. Luan mengangkat tangannya. Di bawah tangannya, dinding batu pecah seperti tahu. Dia langsung mengeluarkan emas ungu itu. Emas ungu ini sangat kecil. Itu hanya sekitar satu inci. Permukaan potongannya bisa dihitung dan sangat halus. Ketika dia melihat ini, Luan mau tidak mau terlihat lebih serius. Apa yang salah? Liulan memandang Luan dengan curiga dan bertanya, Apakah ada masalah? Luan tidak menjawab secara langsung. Sebaliknya, dia memasukkan emas ungu itu ke dalam keranjang dan berkata, Mari kita lihat. Setelah mengatakan ini, Luan berjalan lebih jauh ke dalam tambang. Meskipun Liulan penasaran, dia tahu bahwa dia tidak bisa mengganggunya. Dia hanya bisa mengikuti dan menonton. Luan mengeluarkan banyak biji emas ungu dan melihatnya. Liulan tidak tahu apa yang dia lihat. Akhirnya, setelah memeriksa seluruh tambang, dia selesai. Liulan bertanya lagi apa yang terjadi. Namun, Luan tidak menjawabnya di tambang. Sebaliknya, dia berkata bahwa dia akan memberitahunya dalam perjalanan pulang. Akhirnya, mereka berdua keluar dari tambang dan menjauh dari keramaian. Liulan mau tidak mau bertanya lagi, apa yang terjadi? Saya sangat penasaran. Saat ini, tidak ada orang di sekitar. Mereka berdua berjalan melewati hutan. Luan mengerutkan kening dan berkata, Saya pikir ada masalah besar dengan biji emas ungu ini. 713 Di hutan, Liulan terkejut saat mendengar kata-kata Luan. Dia bertanya, apa masalahnya? Luan melirik Liulan dan berkata, Emas ungu jarang ditemukan, dan biji emas ungu juga sulit didapat, jadi nilainya sangat tinggi. Namun biji emas ungu sebagian besar tumbuh di pegunungan yang sangat tinggi dan luas, dan tidak muncul di pegunungan, melainkan di bawah tanah. Meskipun tambang tadi tidak dangkal, tambang itu berkembang ke arah tengah gunung, dan kepadatannya sedikit meningkat, tapi tidak di bawah tanah. Hanya poin ini saja yang tidak sesuai dengan aturan biji emas ungu. Ada juga masalah dengan bentuk biji emas ungu. Luan berkata dengan serius, emas ungu yang baru saja ditambang bentuknya sangat tidak beraturan, dengan ukuran dan bentuk yang berbeda-beda, dan tidak akan pernah ada potongan yang jelas. Namun, emas ungu yang saya lihat tadi berukuran hampir sama, dan tidak ada perbedaan dalam ukuran dan bentuk. Masih belum sesuai dengan bentuk biji emas ungu biasa. Oleh karena itu, menurutku ini bukan biji emas ungu biasa. Aku khawatir ada rahasianya, dan rahasianya terletak pada area inti. Luan berpikir sejenak dan berkata, tapi aku tidak tahu apakah itu baik atau buruk, tapi kita harus berhati-hati. Mendengarkan pidato panjang Luan, ekspresi Liulan jelas sedikit terkejut. Keduanya terus berjalan, Luan sedang berpikir keras, dan Liulan terus menatap Luan. Ini, bagaimana kamu tahu? Liulan pulih dan menanyakan pertanyaan di dalam hatinya, apakah kamu pernah melihat biji emas ungu sebelumnya? Luan terkejut, lalu mengangguk sedikit dan berkata, saya pernah melihatnya di tempat lain. Luan memang pernah melihatnya ketika dia masih menjadi budak. Budak adalah kekuatan utama mutlak di semua wilayah pertambangan, karena gunung tersebut sangat stabil, dan para guru tahu tidak dapat memperkuat gunung demi keselamatan, yang juga akan menimbulkan masalah bagi penambangan. Tidak masalah apakah budaknya mati atau tidak, Luan dan orang tuanya bekerja di biji emas ungu yang sama. Itu juga karena dia telah lama bekerja di biji emas ungu sehingga Luan mengetahui banyak hal. Orang-orang ditambang tadi semuanya budak, kan? Luan memandang Liulan dan bertanya dengan lembut. Ah iya, Liulan dengan cepat mengangguk dan berkata, ada apa? Biarkan para ahli langit kayu menopang beberapa pilar di dinding tambang dan menambahkan lebih banyak tindakan perlindungan untuk menjamin keselamatan orang-orang di dalam. Luan berkata, juga, pasti ada guru surgawi yang menjaga tambang setiap saat. Jika terjadi sesuatu, segera beritahu saya, tidak peduli jam berapa sekarang. Mendengar ini, Liulan kembali tercengang. Dia memandang Luan dengan heran, mengira dia demam dan tidak bisa berpikir jernih. Dia bertanya, mengapa? Tidak ada alasan. Lakukan saja, kata Luan dengan tenang tanpa menjelaskan. Liulan memandang Luan dan tidak mengerti. Tapi karena itu adalah perintah Luan, dia mengangguk dan berkata, oke, aku akan kembali dan mencari seseorang untuk melakukannya. Benar, ada satu hal lagi. Luan berpikir sejenak dan berkata, biarkan semua budak beristirahat malam ini. Jangan punyaku lagi sampai aku memberi perintah besok pagi. Mengapa demikian? Liulan benar-benar bingung dengan keputusan Luan. Bukankah ini hanya membuang-buang waktu saja? Luan berhenti dan memandang Liulan. Dia berkata, saya tidak bisa memberitahu Anda sekarang. Saya akan memberitahu Anda besok pagi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di malam hari, hutan pegunungan sunyi. Langit gelap, dan bulan menggantung tinggi di langit. Pepohonan di hutan pegunungan sangat biasa dan tidak terlalu lebat. Di hutan pegunungan, bayangan hitam terbang dengan cepat. Bayangan hitam ini sangat cepat. Jika itu adalah orang biasa, mereka pasti tidak akan melihat bayangan apapun. Paling-paling, mereka akan merasakan hembusan angin bertiup lewat. Bayangan hitam itu bergerak maju dengan cepat dan segera sampai di tepi inti tambang emas ungu. Orang ini tidak lain adalah Luan. Alasan mengapa dia membiarkan para pekerja pertambangan beristirahat malam ini adalah karena dia ingin datang sendiri ke area inti untuk menyelidikinya. Ia khawatir jika masuk ke dalam gunung tersebut akan menimbulkan gempa atau roboh dan merugikan para pekerja. Di bawah terik matahari, Luan merasa ada banyak guru surgawi musuh yang menjaga tepi area inti. Namun, para guru surgawi ini tidak terlalu kuat. Paling-paling, mereka adalah guru surgawi tingkat tiga. Luan tidak perlu memasuki alam dewa iblis untuk menghindari semua orang dan memasuki area inti. Melewati pandangan semua orang, Luan dengan cepat sampai di area inti. Seperti yang diharapkan, tidak ada jejak pembangunan di kawasan inti. Juga tidak ada jejak penyelidikan. Jelas sekali bahwa penduduk kota Guang Yi tidak mencurigai adanya sesuatu yang aneh di sini. Dia yang pertama. Luan berdiri di tengah gunung dan melihat sekelilingnya. Dalam perjalanannya, ia menyadari bahwa pepohonan di hutan pegunungan semakin sedikit. Terlebih lagi, mereka tidak tumbuh setinggi yang ada di pinggiran. Bahkan tanah di bawah kakinya pun sangat lunak. Hampir tidak ada batu. Luan merasa lebih aneh lagi. Karena dia datang ke sini di tengah malam untuk menyelidiki, dia tidak ragu-ragu dan langsung bergegas ke tanah di bawah kakinya. Meskipun Luan bukan seorang guru langit bumi dan teknik menggali buminya tidak cepat, tanahnya tidak keras. Setelah 20 kaki penuh, dia menemukan sebuah batu. Terlebih lagi, yang mengganggu Luan adalah batunya sangat rapuh. Hampir retak ketika dia menyentuhnya. Kecepatan Luan tidak terpengaruh sama sekali. Dia dengan cepat maju ke gunung. Sepanjang perjalanan, selain batu rapuh tersebut, tidak ada hal aneh lainnya. Satu-satunya hal yang mengganggu Luan adalah semakin dekat dia ke dasar, semakin banyak biji emas ungu, dan semakin besar bijinya. Luan tahu bahwa dengan kecepatannya, dia pasti belum mencapai dasar. Dia masih di gunung. Namun, jumlah emas ungu di sekelilingnya begitu tinggi sehingga membuat bulu kuduk berdiri. Jumlah biji emas ungu beberapa kali lebih banyak dari yang pernah dilihat Luan sebelumnya. Itu jelas bukan sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh biji emas ungu biasa. Sepertinya tebakannya benar, Luan semakin yakin dengan idenya. Karena itu, dia segera turun. Gunung itu tingginya tidak lebih dari 100 kaki. Luan meninggalkan sebuah terowongan setinggi 100 kaki dari atas ke bawah. Dalam proses bergerak maju, dia menggunakan es untuk membekukan tempat-tempat yang dia lewati, membentuk terowongan es sehingga akan lebih nyaman baginya saat dia datang lagi. Setelah setengah jam bekerja keras, Luan akhirnya mencapai dasar inti gunung. Lebih jauh ke bawah adalah tanah dan bukan gunung. Namun, Luan berada di gunung. Bahkan jika dia peka terhadap jarak, dia tidak akan tahu bahwa dia baru saja mencapai Cakrawala. Namun, dia hanya berhenti di Cakrawala karena tiba-tiba dia merasakan hambatan besar dalam perjalanannya ke depan. Keras. Sangat keras seperti besi. Luan berdiri di tanah dan membungku untuk menyentuh permukaan dengan tangannya. Dia menemukan bahwa permukaannya sangat datar. Setelah disapu, tanahnya bahkan bisa dianggap halus, seperti lempengan besi besar. Mata Luan menyipit. Belati es muncul di tangannya, dan dia membelah batu di bawah kakinya. Bahkan jika itu adalah besi asli, dengan kekuatan Luan saat ini dan kekuatan deep ice, dia akan mampu memotongnya seperti lumpur. Apalagi ini masih berupa batu saja. Namun, ini memang menyianyiakan banyak kekuatan Luan. Kecepatannya juga sangat berkurang. Semakin jauh dia pergi, semakin keras batunya. Setelah 200 kaki, Luan bahkan harus menggunakan banyak kekuatan untuk memecahkan batu itu, dan baru kemudian dia bisa bergerak maju perlahan. Akhirnya, ketika dia berada sekitar 300 kaki di bawah tanah, Luan berhenti. Setelah lama berjalan di gunung dan bawah tanah, dia juga terengah-engah. Hanya ada sedikit udara di tanah, dan dia juga merasa pusing. Tentu saja, dia tidak berhenti karena hal ini, tetapi karena tidak ada lagi batu di bawah kakinya. Sebaliknya, itu adalah tembok ungu emas asli. Benar sekali, itu adalah tembok ungu emas, tembok ungu emas asli. Meskipun bagian luar tembok ungu emas jelas rusak dan banyak hilang, tetapi ketika Luan melihat ke dinding ungu emas di bawah kakinya, dia menemukan bahwa itu pasti tembok ungu emas yang besar. Kemungkinan besar, warna ungu emas yang menyebar berasal dari dinding ungu emas selama bertahun-tahun. Ada begitu banyak tambang ungu emas di luar, cukup membayangkan betapa besarnya tembok ungu emas ini. Namun, Luan tidak terlalu tertarik pada uang, jadi dia tidak terlalu senang. Sebaliknya, dia lebih khawatir tentang mengapa ada tembok ungu emas yang begitu besar di sini. Apakah hanya ada satu tembok berwarna ungu kemasan, atau ada sesuatu yang tersembunyi di bawah tembok ini. Setelah Luan dengan tenang merenung sejenak, dia sekali lagi menutup dinding sekitarnya dengan es. Namun, dia tidak menyegel dinding ungu emas di bawah kakinya. Kemudian, dia segera naik kembali ke arah yang sama saat dia datang, sampai ke permukaan gunung. Di bawah sinar bulan, bahkan tidak ada bayangan di seluruh hutan pegunungan. Hanya Luan yang berdiri di atas pintu masuk gua. Setelah menggunakan skorcing sun sembilan suns untuk memastikan bahwa tidak ada orang dalam radius satu mil, dia mengarahkan telapak tangannya ke pintu masuk gua tanpa dasar, dan menarik nafas dalam-dalam. Dalam sekejap, dua api yang sangat besar dan agung melonjak dari tangannya, langsung menuju ke dalam gua. 714. Nyala api melonjak ke bawah dan meluncur ke tanah. Di bawah penghalang deep ice, api suci surga ke sembilan tidak bocor sama sekali. Ia berjalan lurus sejauh 130 kaki. Luan terus mengeluarkan api. Mereka begitu besar sehingga hanya berhenti ketika bersentuhan dengan dinding ungu emas. Dinding ungu kemasan terbakar hebat di bawah tanah. Jika itu adalah tembok ungu emas biasa, Luan bisa mendobraknya dengan kekuatannya sendiri. Namun, dia tidak yakin seberapa tebal dinding ungu emas itu. Meski tidak tebal, butuh banyak usaha. Itu tidak secepat apinya. Di bawah api suci surga ke sembilan, semuanya akan terbakar menjadi abu. Kekuatan kekerasan dari yang ekstrim menelan dinding ungu emas. Dinding ungu kemasan itu terbakar dan meleleh dengan cepat. Bahkan menghilang. Yang lebih mengejutkan lagi adalah api suci surga ke sembilan masih menyala dengan ganas bahkan di dalam lubang yang dalam dengan sedikit udara. Seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan udara. Luan mengetahui hal ini sejak lama. Api suci surga ke sembilan tidak membutuhkan udara untuk terbakar. Itu karena api suci surga ke sembilan berbeda dari api biasa. Luan pernah menggunakan api suci surga ke sembilan di dasar laut. Itu sudah cukup untuk melihat betapa kuatnya api suci surga ke sembilan. Nyala api berkobar dengan ganas, dan Luan juga berada di luar api. Dia bisa merasakan situasi di dalam dengan percaya diri. Dalam api suci surga ke sembilan, sembilan matahari-matahari yang terik masih bisa diaktifkan. Terlebih lagi, jangkauannya hanya cukup untuk menjelajahi tembok ungu emas. Luan merasakan api secara bertahap membakar lubang besar di dinding. Namun, lubang ini tidak berhenti setelah satu kaki. Luan terkejut. Seberapa tebal tembok ungu kemasan ini? Akhirnya, setelah terbakar dua kaki, Luan tiba-tiba merasakan apinya meredah dengan cepat. Jelas sekali bahwa tembok ungu emas itu telah terbakar seluruhnya. Terlebih lagi, perasaan tenggelam yang tiba-tiba ini seolah-olah tidak ada apa-apa. Menarik. Luan segera berteriak dan dengan cepat membubarkan semua api suci surga ke sembilan. Dia tidak ragu-ragu dan melompat ke dalam lubang yang dalam lagi. Setelah meluncur lebih dari seratus tiga puluh kaki, Luan akhirnya melihat akhirnya. Dari dinding es ke lubang ungu emas, lalu bergegas keluar dari lubang ungu emas. Di lingkungan yang gelap gulita, Luan hanya merasa tubuhnya tenggelam. Tidak ada apapun di bawah kakinya. Bang! Luan tiba-tiba berdiri di tanah, bahkan tidak mengeluarkan suara. Di sekelilingnya gelap gulita, dan tidak ada yang terlihat sama sekali. Luan segera memanggil bola api, yang menerangi sekeliling. Tubuh Luan bergetar hebat. Itu adalah sebuah istana. Itu adalah istana ungu emas yang sangat besar. Luan melihat sekeliling dengan heran. Istana ini berbentuk persegi, tinggi tiga puluh kaki, dan lebar hampir seribu kaki. Ada enam belas pilar tebal berwarna ungu emas yang menopang istana, dan banyak mural yang diukir di dinding sekitarnya. Ini adalah pertama kalinya Luan melihat lukisan di atas emas ungu. Tidak hanya emas ungu yang dibutuhkan untuk melukis, tetapi berapa banyak emas ungu yang dibutuhkan untuk membangun istana emas ungu yang begitu besar. Hanya dinding emas violetnya saja yang tebalnya dua kaki, dan ini belum termasuk pecahan emas valet yang tersebar selama bertahun-tahun. Hanya istana emas ungu ini saja yang memiliki kekayaan yang tak terbayangkan. Bahkan jika mereka menjual seluruh aset aliansi simbol darah, itu masih jauh dari sebanding dengan istana ungu emas ini. Siapa yang membangun istana ungu emas yang begitu besar di sini? Luan berjalan mengelilingi istana dengan kebingungan. Saat Luan mengambil dua langkah, salah satu dinding istana ungu emas tiba-tiba bersinar terang. Tubuh Luan bergetar, dan dia segera berhenti untuk melihat. Mata terkejut Luan melihat mural di salah satu dinding memancarkan cahaya keemasan yang menyelaukan. Dan dalam cahaya keemasan, sosok yang diukir di mural itu benar-benar bergerak. Benar, Luan tidak salah lihat. Mereka benar-benar terharu. Sosok-sosok berbaju besi di mural semuanya bergerak. Setelah suara, kaca-kaca, semua sosok emas keluar dari mural dan mendarat dengan keras di tanah. Bang! Setelah suara teredam, suara teredam yang tak terhitung jumlahnya perlahan terdengar. Sebanyak sebelah sosok lapis baja berdiri di bawah dinding, semuanya memandang Luan. Luan belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Hatinya sangat terguncang, namun dia tetap memaksakan dirinya untuk tetap tenang. Dia tahu bahwa dia telah masuk tanpa izin ke istana ungu emas, tetapi dia tidak tahu apakah orang-orang ini dapat mendengarnya. Dia segera mengangkat tangannya dan membungkuk, berkata, Junior ini tidak sopan mengganggu tempat ini. Mohon maafkan saya. Kata-kata Luan bergema di seluruh istana, seolah membangunkan istana yang telah sunyi selama ribuan tahun. Sebelah sosok ungu emas memandang Luan tanpa ekspresi. Saat Luan mengira orang-orang ini tidak seperti orang normal dan dapat mendengarnya, mereka tiba-tiba bergerak lagi. Salah satu penjaga melangkah maju dan benar-benar berbicara, berkata, disinilah Liang Sang Sian kembali. Di dalam istana, tempat warisan hanya menunggu takdir untuk masuk. Sejak Anda masuk ke sini, selama Anda bisa melewati tiga ujian di istana, Anda bisa mendapatkan warisan dan menyebarkan nama Tuan Liang Sang Sian kemana-mana. Liang Sang Sian. Luan tercengang. Dia belum pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya. Tentu saja ini sangat normal. Namun, melihat kesebelas penjaga ungu emas di kejauhan, dia mengerutkan kening. Tidak ada alasan lain selain karena ini adalah tempat warisan. Tria berbaju hitam telah memberitahunya bahwa apa yang disebut warisan adalah sesuatu yang hanya dapat ditinggalkan oleh guru surgawi tingkat enam dan lebih tinggi. Sekalipun mereka mati, mereka dapat mempertahankan kekuatannya dan mewariskannya kepada generasi mendatang. Namun, efek warisan itu terkait dengan kekuatan guru surgawi. Jika itu hanyalah guru surgawi tingkat enam biasa, bahkan jika satu orang memperoleh warisan, akan sangat sulit bagi mereka untuk menjadi guru surgawi tingkat enam. Sebaliknya, mereka akan terhambat oleh warisan dan tidak dapat maju lebih jauh. Secara umum, kekuatan penerima warisan tidak akan mampu mencapai level ahli waris. Kebanyakan dari mereka bahkan berada satu tingkat lebih rendah. Sangat sedikit orang yang menerima warisan lengkap. Bahkan jika ada, kekuatan pewaris setidaknya adalah guru surgawi tingkat delapan. Bagi Luan, mustahil baginya untuk menerima warisan. Dia ingin melakukannya sendiri, dan pria dalam kabut hitam telah memperingatkannya sebelumnya. Bakat Luan sangat unik. Jika dia menerima warisan itu, maka itu sungguh menyianyiakan anugerah Tuhan. Oleh karena itu, Luan segera mengangkat tangannya dan membungku hormat. Bakat junior ini lebih rendah. Saya khawatir saya akan mempermalukan reputasi senior liang. Saya akan pergi sekarang. Silakan cari orang lain untuk mendapatkan warisan. Setelah berbicara, Luan berbalik untuk pergi. Namun, dia dihentikan oleh penjaga. Kurang ajar. Apakah menurut Anda istana ini adalah sesuatu yang bisa Anda datangi dan pergi sesuka Anda? Penjaga itu berteriak dengan marah dan berkata dengan keras, istana telah dibuka dan mural telah diaktifkan. Warisan sudah dekat. Jika tidak ada yang menerima warisan dalam sehari, warisan itu akan hilang sama sekali. Luan tercengang. Dia tidak mengetahui hal ini. Setelah berpikir sejenak, dia langsung berkata, Aku akan pergi mencari seseorang sekarang. Aku pasti akan kembali dalam dua jam. Kurang ajar. Penjaga itu berteriak, Jika kamu tidak setuju, aku akan segera membunuhmu dan menggunakan jiwamu untuk menambah warisan. Dengan cara ini, istana dapat disegel kembali dan warisan akan tetap utuh. Setelah berbicara, sebelas penjaga bergerak dan mengarahkan senjata mereka ke Luan. Hati Luan mencelos. Dia tahu bahwa pertempuran ini tidak dapat dihindari. Jika dia melarikan diri, kesebelas penjaga pasti akan pergi bersamanya. Jika pertempuran itu disaksikan oleh orang lain, maka akan menimbulkan lebih banyak masalah. Lebih baik menyelesaikannya di sini. Suaranya tidak terdengar di luar. Selain itu, dia juga merasa kekuatan para penjaga tersebut tidak terlalu tinggi. Orang dalam kabut hitam itu mengatakan bahwa pemeriksaan warisan yang ditinggalkan oleh ahli waris sebenarnya adalah untuk memilih calon pewaris yang cocok. Kesulitan menerobos pos pemeriksaan terutama bergantung pada kekuatan ahli waris. Bukan berarti semakin tinggi kekuatan pewarisnya, semakin baik. Faktanya, semakin tinggi kekuatan pewaris, semakin banyak kekuatan pewaris yang ditolak. Oleh karena itu, kekuatan kesebelas penjaga ini berada di sekitar Guru Surgawi tingkat 3 dan Guru Surgawi tingkat 3. Kekuatan seperti itu bukanlah ancaman besar bagi Luan. Karena itu masalahnya, Luan memutuskan untuk menyelesaikannya di sini. Matanya diwarnai merah lagi. Warna merah yang aneh sangat mencolok di istana yang gelap. Pada saat yang sama, Frost Dagger muncul di tangannya. Ketika sebelas penjaga melihat ini, mereka berteriak serempak dan menyerang Luan dengan kecepatan kilat. Kesebelas penjaga itu berlari sangat cepat. Langkah mereka di lantai ungu emas menimbulkan suara memekakkan telinga yang menggetarkan jiwa. Kesebelas dari mereka semua memegang tombak panjang. Setiap tombak panjangnya delapan kaki dan terbuat dari emas ungu. Suara mendesing. Suara mendesing. Dua penjaga pertama yang bergegas menikam tombak mereka dan langsung menuju ke bahu Luan. Luan tidak melakukan proses penyelidikan apapun. Dia langsung menghindar ke samping dan menyerang di saat bersamaan. Ding. Ding. Belati Luan menebas baju besi penjaga emas ungu itu. Segera, penjaga emas ungu itu didorong kembali oleh Luan. Namun, Luan sama sekali tidak senang. Sebaliknya, dia mengerutkan kening. Dia menghadapi masalah pertama dalam berurusan dengan para penjaga ini, yaitu bagaimana cara membunuh mereka. 715. Tidak diragukan lagi, pertahanan para penjaga Valet Gold ini sangat kuat. Bahkan pertahanan guru surgawi level 4 sejati tidak akan mampu dibandingkan dengan mereka. Terlebih lagi, setelah belati menghantam mereka, para penjaga Valet Gold ini jelas tidak merasakan sakit apapun. Sangat merepotkan menghadapi lawan seperti itu. Meskipun akan merepotkan berurusan dengan para penjaga ini, itu adalah tugas sederhana bagi Luan. Dia memiliki dua item yang dan yin yang ekstrim, dan metodenya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan guru surgawi biasa. Suara mendesing. Setelah menghindari beberapa serangan tombak panjang, Luan dengan cepat mundur untuk membuat jarak di antara mereka. Dia melihat para penjaga Valet Gold ini. Jika dia ingin menggunakan api suci sembilan surga untuk membakarnya, dia akan membutuhkan waktu. Dia tidak bisa segera menanganinya. Oleh karena itu, hanya ada satu cara untuk menghadapi orang-orang ini secara instan. Bang, bang, bang. Salah satu penjaga bergegas menuju Luan. Harus dikatakan bahwa teknik tombak penjaga ini sangat istimewa, dan serangan mereka sangat ganas. Itu pasti ada hubungannya dengan Liang Sang Sian. Bayangan tombak itu seperti anak panah, menyilaukan lawan. Namun, kemampuan tempur jarak dekat Luan masih lebih kuat dari para penjaga ini. Sosoknya sulit dilihat dengan jelas. Setelah menghindari serangan tombak pada sudut yang tidak normal, dia mendekat dan menghantamkan telapak tangannya ke dada penjaga. Membekukan, Luan berteriak dengan suara rendah. Dalam sekejap, gelombang S menyebar dengan cepat dan menjebak penjaga ungu emas di dalamnya. Lapisan S yang menjebak penjaga Valet Gold setebal dua kaki. Segera, penjaga Valet Gold membeku di S transparan dan tidak bisa bergerak lagi. Dia masih di posisi yang sama seperti sebelumnya. Deep Ice sangat sulit. Guru surgawi dari alam yang sama tidak akan bisa membebaskan diri. Bahkan penjaga Valet Gold ini pun sama. Luan percaya bahwa di bawah suhu Deep Ice yang mengerikan, bahkan penjaga Valet Gold ini akan terpengaruh, dan kekuatannya akan sangat berkurang. Dugaan Luan benar. Setelah berjuang beberapa saat, penjaga itu benar-benar berhenti bergerak. Dia benar-benar membeku seperti patung. Sepuluh penjaga lainnya tidak memiliki emosi apapun. Mereka tidak memiliki pemikiran manusia. Bahkan jika rekan mereka terjebak, pikiran pertama mereka bukanlah menyelamatkannya, tapi terus menyerang. Namun, setelah berhadapan dengan penjaga yang setara dengan guru surgawi tingkat 4, hanya tersisa 2 penjaga kuat dan 8 penjaga biasa. Bagi Luan, kekuatan seperti itu bukanlah ancaman. Mengikuti pola yang sama, Luan menggunakan metode yang sama untuk mengalahkan mereka satu per satu. Setelah dia menyegel 2 penjaga kuat di dalam es, 8 penjaga yang tersisa tidak lagi menjadi ancaman. Namun, demi keamanan, Luan tidak mundur dari alam Dewa Iblis. Sebaliknya, dia menangani semua penjaga secepat mungkin. Setelah dia selesai, Luan berhenti dan sedikit terengah-engah. Pupil merah di matanya perlahan menghilang. Itu bukan karena dia lelah bertarung dengan para penjaga ini, tapi karena melemahnya efek dari alam Dewa Iblis. Untungnya, dia sudah lama tidak berada di alam Dewa Iblis, jadi dia tidak merasa lemah. Melihat 13 patung beku di depannya, Luan menarik nafas dalam-dalam. Karena dia telah menyelesaikan masalahnya, dia tidak ingin tinggal lama di sini. Dia perlu mengirim seseorang untuk memberitahu Liu Zhengtang dan membiarkan dia memutuskan bagaimana menghadapinya. Meskipun sekelilingnya gelap gulita, Luan dapat melihatnya dengan jelas. Saat Luan hendak melompat dan keluar melalui lubang, tiba-tiba, tubuhnya bergetar hebat. Tubuhnya, yang baru saja melompat kurang dari dua kaki, tiba-tiba kehilangan seluruh kekuatannya dan jatuh ke tanah di udara. Di saat yang sama, mural kedua bersinar terang. Cahayanya jauh lebih terang dan mempesona dibandingkan mural pertama. Itu menerangi seluruh istana ungu emas, membuat orang tidak bisa membuka mata. Di bawah cahaya yang menyilaukan, Luan terbaring di tanah dengan ekspresi kesakitan, wajahnya berubah menjadi bola. Dalam hal ini, dia merasa perlahan-lahan kehilangan dirinya sendiri. Hu! Hu! Angin dingin bertiup kencang, meniup pantat Luan ke salju. Luan mengangkat tangannya untuk menutup matanya, mencoba membuka matanya di tengah angin dan salju. Dia terkejut saat mengetahui bahwa di depannya ada gunung bersalju yang mengjulang tinggi. Apa yang sedang terjadi? Kenapa saya di sini? Tubuh Luan bergetar, dia segera mengangkat tangannya untuk menyentuh wajahnya. Dia menemukan bahwa semuanya masih ada di sana, tetapi bukankah dia masih berada di istana ungu emas? Bagaimana dia tiba-tiba datang ke sini? Luan dengan cepat bangkit dari salju, hawa dingin tidak berpengaruh padanya. Dia segera mengangkat tangannya untuk menampilkan api suci surga ke-9 dan es dalam, tetapi terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak dapat menggunakannya sama sekali. Ini, ilusi. Terlebih lagi, ini adalah ilusi yang sangat canggih. Mengenai ilusi, orang dalam kabut hitam telah memberitahu sedikit pada Luan. Di antara manusia, hanya sedikit orang yang bisa menggunakan ilusi. Jika dikatakan bahwa ada 1 dari 10 ribu master roda takdir, maka ada 1 dari 10 ribu master roda takdir yang bisa menggunakan ilusi. Mereka yang bisa menggunakan ilusi adalah orang-orang yang sangat berkuasa. Namun, meskipun mereka benar-benar memilikinya, mereka tidak akan mengolahnya sendiri. Untuk budidaya manusia masih dalam kerangka 8 atribut. Penggunaan ilusi lebih banyak untuk ras lain, seperti binatang aneh, atau kekuatan yang lebih misterius. Alasan mengapa manusia bisa menggunakan ilusi, kebanyakan dari mereka memiliki inti kristal dari binatang aneh yang bisa menggunakan ilusi. Sejumlah kecil dari mereka mungkin mewarisi kemampuan tersebut dari ras misterius. Luan tidak menyangka dia akan menemui ilusi di tempat seperti itu. Dia pernah menghadapi serangan spiritual sebelumnya, tapi ini adalah pertama kalinya dia menghadapi ilusi. Namun, orang dalam kabut hitam hanya memberitahunya apa itu ilusi, tetapi tidak memberitahunya bagaimana cara mematahkan ilusi tersebut. Di tengah angin kencang dan salju, Luan menatap gunung bersalju yang mengjulang tinggi di depannya. Jika dia tidak dapat menemukan kekurangan atau celah dari ilusi ini, dia takut dia akan terjebak di sini selamanya. Sama sekali tidak. Luan mengertakkan gigi, berbalik, memandangi gunung bersalju tak berujung di sekitarnya. Salju di bawah kakinya bahkan mencapai lututnya. Sekarang dia benar-benar seperti orang biasa. Meski tidak terasa kedinginan, namun di tengah angin kencang, sulit untuk bergerak satu inci pun. Angin. Tubuh Luan bergetar, dan dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Karena itu adalah warisan, itu berbeda dengan membunuh orang dalam ilusi. Warisan ini tidak boleh ingin membunuh ahli warisnya, tetapi memberikan kesempatan kepada ahli warisnya untuk pergi. Dengan cara ini, pasti ada petunjuk dalam ilusi. Di salju yang tak berujung, Luan tidak bisa merasakan apapun kecuali angin. Pada saat ini, mata Luan menyipit, dan dia tiba-tiba melihat ke puncak gunung bersalju. Tiba-tiba ia menyadari bahwa arah angin sebenarnya dari belakang ke depan, yaitu dari bawah ke atas, bertiup menuju puncak gunung bersalju. Di dunia ini, bagaimana bisa ada angin yang melawan arus angin? Luan tidak mengambil keputusan. Dia berjalan di tengah salju tebal, selangkah demi selangkah, menuju puncak gunung bersalju. Namun, gunung bersalju ini tingginya setidaknya 10 ribu kaki, atau bahkan 20 ribu kaki. Jika jiwa Luan dapat menahan dinginnya ilusi, dia takut suhunya saja akan cukup untuk membuatnya berlutut di tanah. Namun, meski dia tidak mempertimbangkan suhunya, jaraknya saja sudah cukup untuk membuat Luan merasa putus asa. Mustahil mendaki gunung setinggi itu tanpa air dan makanan. Dia hanya bisa berharap bahwa dia tidak merasa haus dalam ilusi itu. Oleh karena itu, di kaki gunung besar bersalju, sesosok tubuh kecil yang hampir mustahil terlihat dengan jelas mulai bergerak maju. Dalam ilusi itu, ada perasaan lelah. Tak hanya itu, yang membuat Luan putus asa adalah ia masih merasa haus. Dua jam. Empat jam. Enam jam. Sepanjang perjalanan, Luan hampir tidak berhenti sama sekali, karena istirahat juga melelahkan. Dalam proses bergerak maju, ketika dia haus, dia akan memegang sepotong besar salju dan menelannya dalam suapan besar. Dia harus mencapai puncak gunung sebelum dia terlalu lapar untuk berjalan. Delapan jam. Sepuluh jam. Jejak kaki yang panjang berada di belakang Luan, dan jejak kaki yang lebih jauh telah lama terkubur oleh angin dan salju. Ketika Luan mencapai jam ke-14, dia merasa tenggorokan dan dadanya sangat kering hingga hampir mengeluarkan asap. Wajahnya sangat pucat sehingga tidak ada warna apapun. Dia berhenti dan terengah-engah. Kemajuan terus-menerus selama 14 jam telah menyebabkan pikirannya menjadi kosong dan pusing. Dia menahan keinginan untuk pingsan dan berbalik untuk melihat ke belakang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ke belakang. Namun, di bawah salju putih, rasa jarak dieksploitasi, membuatnya tidak bisa mengetahui seberapa jauh dia telah berjalan. Namun, dia sudah bisa melihat puncak gunung tersebut. Luan berbalik dan melihat ke depan. Meski puncak gunung itu jauh darinya, namun bukan berarti tidak bisa dijangkau. Saat ini, dia tidak punya kekuatan untuk memikirkan apakah penilaiannya benar atau tidak. Dia hanya bisa terus bergerak maju. Oleh karena itu, Luan mengambil satu langkah maju dan bergerak maju secara mekanis. 16 jam 18 jam Pada jam ke-10, di atas batu besar di puncak gunung, tiba-tiba sebuah tangan muncul dan meraih tepi batu tersebut. Kemudian, Luan memanjat dengan sekuat tenaga dan akhirnya naik ke puncak batu besar itu. Hah, hah. Luan terengah-engah. Saat ini, pikirannya hampir kosong sepenuhnya. Entah itu udara tipis atau rasa kering yang hampir membakar tubuhnya, hampir membuatnya mati. Angin menderu dan bergerak maju. Luan membuka matanya dan melihat ke tengah batu besar itu. Dia melihat lubang hitam besar di tengah batu besar itu, dan semua angin bertiup menuju lubang hitam itu. Luan tidak bisa berpikir lagi saat ini, dan hanya bisa merangkak menuju lubang hitam. Lalu, dia jatuh ke dalam kegelapan. 716. Bang. Luan yang sedang berbaring di tanah yang dingin, tiba-tiba gemetar dan segera membuka matanya. Apa yang masuk ke matanya adalah cahaya yang agak redup, dan di dalam cahaya itu, istana besar berwarna ungu emas terlihat jelas. Luan menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya. Dia memang kembali. Saat ini, cahaya di dinding kedua menjadi sangat redup, dan perlahan memudar. Jika ini adalah ujian kedua, maka dia sudah melewati dua dari tiga ujian yang disebutkan oleh penjaga. Namun, yang membuat Luan takut bukan hanya kekuatan ilusinya, tetapi juga fakta bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan di tanah warisan ini. Mural ini telah menyerbunya dalam sekejap, menyebabkan dia memasuki ilusi. Dia tidak punya cara untuk melawan, dan dia bahkan tidak tahu bagaimana cara melawan. Jika dia benar-benar lulus ujian ketiga, apa yang akan dia lakukan jika istana dengan paksa menyerahkan warisan kepadanya. Jika dia tidak bisa melewati ujian ketiga, maka menurut aturan tanah warisan, dia akan dibunuh secara langsung, atau terjebak di sini selamanya. Tidak peduli apa, ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh Luan. Dia tidak bisa lewat, dan dia juga tidak bisa tidak lewat. Bagaimana dia harus memilih? Saat Luan sedang berpikir, lampu di dinding kedua menghilang sama sekali, dan di saat yang sama, lampu di dinding ketiga menyala. Namun, meskipun cahayanya terang, namun sangat lembut dan tidak menyelaukan. Sebuah gulungan panjang muncul di mural dan perlahan melayang di depan Luan. Luan merangkak dari tanah dan melihat gulungan panjang di depannya. Ada tiga kata besar yang tertulis di baris pertama. Ibadah berbudi luhur. Ketika Luan melihat tiga kata ini, dia tercengang dan tidak bisa menahan tangis dan tawa. Senior Liang Sang Sian ini benar-benar tidak peduli dengan hal-hal sepele, malah menggunakan namanya sendiri untuk menamai sebuah seni surgawi. Pada saat ini, suara yang memekakan telinga bergema di seluruh istana, menyebabkan tubuh Luan gemetar. Pahami bagian pertama penyembahan berbudi luhur dalam waktu dua jam, gunakan itu untuk membuka lingkaran emas di mural, dan kamu akan lulus. Lingkaran emas. Luan segera melihat ke arah mural ketiga. Memang ada lingkaran emas besar berdiameter lima kaki tepat di atas tengah mural. Luan pertama-tama mengitari gulungan itu dan sampai ke depan tembok, melompat ke bawah lingkaran emas. Dia meraih lingkaran emas itu dengan kedua tangannya dan mengerahkan kekuatan dengan seluruh tubuhnya, tetapi menemukan bahwa lingkaran emas itu tidak bergerak sama sekali. Sepertinya dia hanya bisa mempelajari pelajaran pertama tanpa menggunakan jalan pintas. Luan melompat turun dari dinding dan kembali ke gulungan itu. Dia mulai membacanya dengan cermat. Meskipun kitab suci ibadah yang berbudi luhur panjang, namun terbagi menjadi 30 bagian. Bagian pertama tidak panjang dan hampir sama dengan heaven arts biasa. Itu hanyalah sebagian kecil dari kitab suci penyembahan yang berbudi luhur. Namun, bagian kecil dari permulaan ini adalah langkah paling penting dalam menentukan apakah seseorang dapat mengembangkan virtuas klasik atau tidak. Tampaknya tes pertama untuk menguji kekuatan seseorang, tes kedua untuk menguji ketahanan seseorang, dan tes ketiga untuk menguji persepsi seseorang. Liang Sang Sian tidak hanya ingin mewariskan warisannya, tetapi dia juga ingin mewariskan buku panduan rahasia yang telah dia pahami. Luan mulai membaca dengan serius. Apapun yang terjadi, dia harus melewati tahap ketiga. Dia tidak ingin mati di sini. Bagian pertama hanya berisi beberapa ratus kata. Luan selesai membacanya dengan cepat. Dia kemudian duduk bersila di tanah dan mencoba berkultivasi. Luan yakin dia berhasil mengolahnya. Lagipula, dia telah mempelajari tiga teknik surga tingkat tujuh dan banyak hal lainnya. Namun, Luan khawatir dengan batas waktu dua jam. Jika dia tidak berhasil dalam dua jam, itu akan sangat buruk. Untungnya, Luan merasa lega karena bagian pertama murni tentang hukum operasi. Itu tidak mendalam dan tidak ada hubungannya dengan atribut. Tampaknya Liang Sangsian juga telah mempertimbangkan masalah atribut orang-orang yang memasuki tanah warisan. Bahkan jika Liang Sangsian adalah master surgawi atribut logam, tidak ada aturan khusus. Setengah jam kemudian, Luan menghela nafas ringan dan perlahan membuka matanya. Dia berdiri dan melihat kitab suci penyembahan yang berbudi luhur lagi. Menurut bagian pertama kitab suci, jika seseorang dapat mengolah bagian pertama, mereka akan dapat melepaskan aliran khusus energi asal surga. Luan mengangkat tangannya dan mencoba. Memang benar, dia melihat cahaya keemasan gelap muncul. Dia berhasil. Tampaknya rahasia menarik lingkaran emas itu adalah dengan melepaskan energi khusus ini dan meresapnya ke dalam lingkaran emas itu. Luan tidak ragu-ragu dan segera berdiri dan menuju ke mural ketiga. Dia melompat ke mural dan menarik lingkaran emas dengan kedua tangannya. Cahaya keemasan gelap muncul dan merembes ke dinding melalui lingkaran emas. Setelah itu, terdengar suara gemuruh. Luan menarik lingkaran emas itu dengan seluruh kekuatannya. Memang benar, lingkaran emas itu perlahan-lahan terlepas. Gemuruh. Saat lingkaran emas itu ditarik terpisah, suara keras terdengar dari dinding keempat. Di saat yang sama, 16 pilar di istana mulai bergetar hebat. Setelah menarik lingkaran emas itu sampai akhir, Luan berdiri di tanah lagi. Dia mengerutkan kening dan melihat ke dinding keempat. Sosok-sosok di mural itu mundur. Di saat yang sama, di tengah mural, bola cahaya keemasan yang dibalut emas ungu perlahan melayang keluar dan terpisah dari dinding. Begitu bola cahaya emas muncul, 16 mutiara emas menyala dan terhubung dengan bola cahaya emas. Mereka menarik bola cahaya emas ke tengah istana dan melayang dengan tenang. Luan melihat bola cahaya emas dan menyadari bahwa itu seharusnya adalah warisan. Luan tidak mau menerima warisan itu, tapi dia tidak ingin menyianyikannya. Dia melihat ke lubang di atas bola cahaya emas. Mas, itulah jalan yang dia ambil untuk datang ke sini. Dia tidak lagi ragu-ragu. Dia menginjak dinding dan melompat, dengan cepat terbang menuju lubang. Namun, saat dia hendak mencapai lubang, bola emas tiba-tiba memancarkan sinar cahaya dan langsung menuju ke arah Luan. Sinar cahayanya begitu cepat sehingga Luan hampir tidak menyadarinya dan langsung terkena. Bang! Luan terkena pukulan keras oleh cahaya kemasan dan langsung jatuh dari langit ke tanah. Di bawah cahaya kemasan, lengan kanannya dimutilasi parah. Itu sangat dalam sehingga tulangnya bisa terlihat. Dia mengerutkan kening. Tampaknya bola cahaya emas itu bukan hanya warisan, tapi juga pertahanan keempat. Hal itu untuk mencegah orang-orang memasuki istana secara tidak sengaja dan ingin keluar, menyebabkan warisan gagal dan segala upaya menjadi sia-sia. Luan mengeluarkan pil pengembalian yang dari ring dan memakannya. Dia menyipitkan matanya. Tidak peduli apa, dia tidak bisa menerima warisan itu. Jika warisan itu masih begitu menarik, dia tidak keberatan menghancurkannya. Mengambil nafas dalam-dalam, Luan berteriak dan berkata, Urat of the Ocean. Segera, gelombang meneru melesat ke langit dan mencapai puncak istana emas ungu. Ia menyapu menuju istana di depan. Enam belas pilar tiba-tiba tenggelam, begitu pula bola cahaya emas. Namun, di tengah ombak, enam belas pilar dan bola cahaya emas tidak tertutup sama sekali. Mereka masih memancarkan cahaya yang menyilaukan. Luan tahu bahwa ombak tidak dapat merusak cahaya sama sekali. Dia segera berteriak, bekukan. Dalam sekejap, ombak yang menenggelamkan seluruh istana membeku menjadi es. Dalam sekejap mata, seluruh istana ungu emas menjadi jernih, dan udara dingin sangat menyengat. Setelah terjebak oleh urat of the ocean, bola cahaya emas akhirnya bereaksi. Cahaya yang menghubungkan enam belas pilar menjadi lebih terang, dan seluruh lapisan es mulai bergetar. Urat of the ocean tidak bisa memerangkap cahaya. Luan terkejut. Tanpa ragu-ragu, dia berlari menuju lubang dan pergi sebelum cahaya menembus urat of the ocean. Namun, saat dia baru menempuh kurang dari setengah jaraknya, beberapa berkas cahaya tiba-tiba melonjak ke langit dan langsung menembus lapisan es, langsung menuju ke Luan. Bang! Salah satu sinar cahaya langsung mengenai dada Luan. Dalam sekejap, pakaian di dada Luan meledak dan seluruh dadanya berubah menjadi genangan darah. Bang! 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 Beberapa berkas cahaya lagi muncul dan mengenai tangan dan kaki Luan. Setelah tulangnya hampir patah, mereka menariknya ke lapisan es. Gemuruh. Lapisan es pecah oleh pancaran cahaya. Luan ditarik ke depan bola cahaya emas. Saat ini, tangan dan kakinya diikat oleh berkas cahaya dan dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Bola cahaya keemasan bersinar terang. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul dari emas ungu dan bergegas menuju Luan. Jelas sekali bahwa warisan akan segera dimulai. Anda memaksa saya untuk melakukan ini. Luan mendonga dan menatap bola cahaya keemasan di depannya. Darah mengalir dari sudut mulut dan dadanya. Melihat cahaya mendekatinya, Luan mengerutkan kening dan mengepalkan tinjunya rat-rat. Dalam sekejap, api mengerikan keluar dari tubuhnya dan bergegas menuju semua berkas cahaya di sekitarnya. 717. Api suci surga ke-9 menyembur keluar dan terjalin dengan cahaya. Cahaya itu membawa kesadaran pewaris. Mereka mengira nyala api itu hanyalah nyala api biasa. Namun, ketika mereka menyentuh api tersebut, mereka menyadari bahwa api tersebut mengandung kekuatan pemusnahan yang mengerikan. Semua cahaya yang menyentuh nyala api menghilang dan lampu lainnya menjadi ketakutan. Padahal, cahaya yang muncul bukanlah warisan yang sebenarnya. Itu adalah lapisan energi pertahanan terakhir yang terkandung dalam cangkang ungu emas. Cahaya bola cahaya emas di dalamnya tidak bocor sama sekali. Di bawah gelombang api suci surga ke-9, cahaya di sekitarnya langsung runtuh. Bahkan jika cahaya itu ingin menyerang Luan, cahaya itu harus menembus api. Meskipun cahayanya sangat kuat, ia tidak memiliki pertahanan. Dalam sekejap, cahaya itu sepenuhnya dilalap api. Tidak hanya itu, bahkan cangkang emas keungguan di luar bola cahaya emas mulai retak dengan cepat. Pada akhirnya, itu benar-benar hancur, dan semua ini dilihat oleh Luan. Cahaya yang mengikatnya telah menghilang. Efek dari yang recovery elixir masih menyembuhkannya. Saat cangkang ungu emas pecah, Luan menghilangkan semua apinya sekaligus. Suhu turun dengan cepat. Semua cahaya yang menyilaukan menghilang. Hanya bola cahaya emas yang tersisa mengambang dengan tenang di depannya. Ke-16 pilar tersebut masih terhubung dengan bola cahaya emas, namun mereka telah kehilangan kekuatan serangannya. Luan menduga ini adalah warisan yang sebenarnya. Namun dilihat dari 16 pilar yang mengelilinginya, pewarisan hanya bisa dilakukan di sini. Setelah memikirkannya, Luan bahkan tidak peduli dengan lukanya. Dia melompat dan bergegas menuju pintu masuk istana. Kali ini, seperti yang diharapkan, tidak ada cahaya yang menghalanginya. Dia berhasil memasuki lubang yang dalam dan dengan cepat bergegas ke atas. Setelah bergegas keluar dari lubang, Luan menemukan bahwa langit di luar masih gelap. Luan melihat ke arah waktu. Dia takut baru dua jam berlalu, bukan satu hari satu malam. Tampaknya apa yang dia alami di gunung salju dalam ilusi tidak ada hubungannya dengan waktu di dunia nyata. Luan melihat lubang di bawah kakinya. Dia dengan cepat menggunakan roda takdirnya untuk menutup lubang itu dengan tanah dan rumput. Setelah memastikan tempat itu persis sama dengan tempat lain, dia segera pergi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di area pemukiman aliansi simbol darah. Saat itu sudah pukul 5 lewat seperempat pagi, tetapi Liulan masih belum bisa tidur di kamarnya. Dia melihatnya berguling-guling di tempat tidur. Mata indahnya terbuka lebar, tapi dia tidak tahu apa yang dipikirkannya. Pikirannya kacau, dan bahkan dia tidak yakin apa yang harus dia pikirkan. Namun, tidak peduli apa yang dia pikirkan, sosok Luan akan muncul di benaknya dari waktu ke waktu, membuatnya tidak bisa tidur. Meski begitu, dia tahu itu hampir mustahil. Luan menolak menikahinya bahkan di acara perjodohan, apalagi di masa depan. Namun, Liulan masih memiliki secerca harapan di hatinya. Mungkin Luan bertindak seolah-olah kedua belah pihak menderita kerugian demi menyelamatkan muka Pangerancu. Kalau tidak, begitu dia menikahinya, reputasi Pangerancu pasti akan anjok. Mungkin Luan mempunyai perasaan padanya. Dong, Dong. Seseorang mengetuk pintu. Liulan, yang sedang berbaring di tempat tidur, terkejut. Dia melihat ke pintu dengan bingung. Saat itu tengah malam dan tidak ada cahaya di langit. Siapa yang akan mengetuk pintunya? Siaolan, ini aku, Luan. Apakah kamu tertidur? Mendengar suara familiar dari pintu, Liulan awalnya terkejut. Lalu, wajahnya tiba-tiba memerah. Dia datang menemuinya sangat terlambat. Mungkinkah? Menepuk wajahnya, Liulan pertama-tama melihat dirinya dicermin. Melihat rambutnya tidak berantakan dan masih seindah biasanya, dia buru-buru berlari ke pintu untuk membukakannya untuk Luan. Lu. Saat dia membuka pintu dan melihat penampilan Luan, matanya membelalak kaget. Dia bahkan tidak sempat menyebutkan namanya. Dia melihat baju dada Luan robek. Dadanya berlumuran darah dan masih mengeluarkan darah. Tangan dan kakinya juga mengeluarkan darah tanpa henti. Penampilan ini sangat menjijikan. Kamu, apa yang terjadi padamu? Mata Liulan langsung memerah. Dia buru-buru mengambil pakaian di sisi tubuh Luan yang masih utuh. Dia terisak dan berkata, saya akan memanggil guru surgawi yang menyembuhkan. Tidak perlu. Aku baik-baik saja, Luan buru-buru berkata saat mendengar ini. Faktanya, Luan juga sangat tidak berdaya. Dia memiliki pakaian di cincinnya, tetapi kekuatan penghancur sinar itu terlalu kuat. Bahkan pil peremajaan yang tidak dapat menyembuhkan lukanya dalam waktu singkat. Darah segar terus mengalir keluar. Kalau dia ganti baju baru pasti langsung basah kuyuk, jadi dia tidak ganti baju. Tidak, air mata Liulan jatuh. Dia buru-buru keluar untuk mencari seseorang, tapi dia dihentikan oleh Luan. Dengarkan aku dulu. Luan buru-buru berkata, saya pergi ke inti tambang untuk menyelidiki dan menemukan warisan di bawah tanah. Warisan itu ditinggalkan oleh guru surgawi tipe logam. Anda juga seorang guru surgawi tipe logam. Apakah Anda ingin mewarisinya? Warisan. Liulan terkejut. Dia memandang Luan dengan kaget. Dia tidak pernah mengira Luan akan kehilangan area inti dan menemukan hal seperti itu. Kalau begitu, tambang emas ungu ini. Benar, ini sama sekali bukan tambang emas ungu. Hanya saja istana emas ungu telah bocor selama bertahun-tahun. Luan buru-buru berkata, dibandingkan dengan tambang emas ungu ini, warisan adalah harta yang sangat berharga. Warisannya masih ada di istana. Saya khawatir jika kita menunda terlalu lama, warisannya akan hilang secara bertahap. Mendengar perkataan Luan, Liulan merasa senang karena dia yakin Luan tidak akan berbohong. Namun, dia tertegun lagi dan buru-buru bertanya, mengapa kamu tidak mewarisinya? Kamu sangat berbakat. Setelah mewarisinya, kamu pasti akan menjadi lebih kuat. Saya tidak akan menerima warisan apapun. Luan mendengar ini dan menjelaskan, guruku memperingatkanku untuk tidak menerima metode apapun untuk meningkatkan kekuatanku. Aku harus berkultifasi sendiri. Namun, saya juga harus mengingatkan Anda bahwa sekali Anda mewarisinya, sangat sedikit orang yang dapat melampaui orang yang mewarisinya. Hal ini juga dianggap merugikan. Anda harus memikirkannya dengan cermat. Meskipun Liulan belum pernah melihat warisan apapun, dan mungkin tidak ada seorangpun di seluruh kota Serigala Hitam yang pernah melihatnya, prinsip ini diketahui semua orang. Namun, jika sebuah warisan diletakkan di hadapan mereka, tidak ada yang akan menolak menerimanya, bukan? Untuk menerima warisan, kekuatan seseorang setidaknya adalah guru surgawi tingkat 5. Liulan sudah berusia 28 tahun. Dalam dua bulan, dia akan berusia 29 tahun. Namun, dia hanya memiliki kekuatan guru surgawi tingkat 3. Jika dia mengandalkan dirinya sendiri untuk berkultivasi, akan sulit baginya untuk menjadi guru surgawi tingkat 4, apalagi guru surgawi tingkat 5. Ini juga alasan mengapa Liu Zhengtang mati-matian mencari buah wanyu. Itu untuk membuat putrinya lebih kuat. Menerima warisan adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat diimpikan oleh Liulan. Saya menerimanya. Liulan tidak lagi ragu-ragu dan segera berkata, Besar, Luan sangat senang dan segera berkata, Ikuti aku. Segera, Luan membawa Liulan keluar dari area perumahan dan langsung menuju area inti. Di dalam sembilan matahari-matahari yang terik, Luan membawanya dengan cepat untuk menghindari pandangan semua orang dan kembali ke tengah area inti. Ketika tanah di permukaan pecah, tiba-tiba muncul lubang tanpa dasar. Luan dan Liulan memasuki lubang terlebih dahulu. Setelah Luan menutupi tanah di atas kepalanya lagi, dia kemudian memasuki istana ungu emas bersama Liulan. Keduanya jatuh hingga kedalaman 300 kaki. Ketika Liulan melihat istana ungu emas, dia sangat terkejut hingga dia tidak dapat berbicara. Nilai dari istana ungu emas ini saja mungkin tidak dapat diukur, bukan? Luan tidak memiliki banyak konsep tentang uang, tetapi Liulan berbeda. Bahkan jika aliansi simbol darah menjual seluruh aset mereka, itu tidak akan cukup untuk membayar sepertiga dari tambang emas ungu. Namun, Liulan hanya meliriknya sebelum perhatiannya langsung tertuju pada bola cahaya yang melayang di udara. Luan melihat bola cahaya itu. Ukuran dan kecerahannya tidak berkurang. Tampaknya warisannya tidak begitu rapuh. Ia tidak memakan apapun dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dua batang dupa. Dia menoleh ke Liulan dan berkata, bola ringan ini adalah warisan. Kamu bisa mencoba menyentuhnya. Kamu seharusnya bisa menerima warisan itu. Tubuh Liulan bergetar saat mendengar ini. Dia menoleh untuk melihat Luan dengan tatapan rumit di matanya. Namun, pada akhirnya, dia tetap melompat dan langsung menuju bola cahaya emas di udara. Dia mengangkat tangannya dan dengan lembut menyentuh bola cahaya kemasan itu. Seketika, bola cahaya itu bersinar terang dan menyebar seolah-olah terbangun. Itu sepenuhnya menyelimuti tubuh Liulan. Luan berdiri di tanah dan memandang Liulan, yang melayang di udara dikelilingi oleh bola cahaya. Saat ini, Liulan telah menutup matanya. Jelas sekali bahwa warisan telah dimulai. Luan tahu bahwa warisan itu memakan waktu lama. Waktu terpendek adalah beberapa jam. Biasanya akan memakan waktu beberapa hari. Selama ini, tidak ada yang bisa mengganggunya. Meskipun dia tidak yakin berapa lama warisan itu akan bertahan, Luan harus berjaga-jaga. Dia tidak bisa membiarkan siapapun mengganggu warisan Liulan. Memikirkan hal ini, Luan segera meninggalkan istana ungu emas dan meninggalkan lubang yang dalam. 718. Malam itu, setelah Luan kembali ke kawasan perumahan, dia langsung mengadakan pertemuan. Dia meminta Yuan Shao Min untuk bergegas ke kota Serigala Hitam dengan kecepatan tercepat tanpa istirahat. Dia juga meminta Yuan Shao Min untuk memberitahu aliansi Master Liu bahwa sesuatu yang sangat penting telah terjadi. Dia harus meminta aliansi Master Liu untuk datang secara pribadi dan membawa banyak orang bersamanya. Pada saat yang sama, Luan memberi perintah kepada guru surgawi tingkat 4 lainnya. Jika tiga keluarga lainnya datang untuk bernegosiasi, mereka harus mengatakan bahwa dia tidak ada dan mereka akan berbicara tiga hari kemudian. Sedangkan untuk pembagian area inti, mereka bisa mendiskusikannya secara terpisah, namun mereka harus menunggu dia kembali. Luan juga memberikan beberapa perintah, termasuk agar semua guru surgawi berkumpul di pinggiran area inti, tetapi mereka tidak boleh berbenturan dengan mudah dengan orang lain. Pekerjaan penambangan di area penambangan dapat dihentikan sementara dan semuanya dapat dibicarakan setelah tujuh hari. Setelah pertemuan tersebut, Luan segera kembali ke area inti. Ia merasa lega saat melihat jebakan yang ia buat di luar lubang yang dalam tidak menunjukkan tanda-tanda kelainan. Dia tidak bisa mengganggu warisan Liulan. Mulai sekarang, dia harus menjaga hutan di sekitarnya dan membunuh siapa saja yang ingin mendekat atau menyelidiki. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Dua hari kemudian. Seperti dugaan Luan, tiga keluarga lainnya mengirim orang untuk bernegosiasi pada hari kedua. Mereka dibujuk untuk kembali oleh aliansi simbol darah. Namun, mereka juga mengikuti instruksi Luan dan memberitahu mereka bahwa hasil aslinya dapat diubah. Saat itulah tiga keluarga lainnya merasa sedikit lega. Pada sore hari dua hari kemudian, suara drap kuda terdengar di luar area perumahan aliansi simbol darah. Liu Zhengtang secara pribadi tiba dengan lebih dari 10 guru surgawi tingkat 4. Sedangkan untuk kota Serigala Hitam, dia menyerahkan pengelolaannya kepada Fang Zhangwen. Setelah Liu Zhengtang memasuki area perumahan, dia mengetahui bahwa Luan belum kembali selama dua hari. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ketika dia bertanya tentang Liulan, semua orang mengatakan bahwa mereka tidak melihatnya selama dua hari. Hal ini membuatnya semakin terkejut. Mungkinkah sesuatu terjadi pada Luan dan Liulan? Saat Liu Zhengtang hendak mengirim orang untuk mencari di gunung, seseorang tiba-tiba berteriak dari luar, Tuan Aliansi Lu. Semua orang di aula pertemuan tercengang. Mereka segera melihat keluar dan melihat Luan sedang bergegas. Liu Zhengtang hendak menanyakan sesuatu pada Luan, tapi dia tidak menyangka Luan akan berbicara lebih dulu. Dia langsung berkata, Master Aliansi, bolehkah saya bicara dengan Anda? Liu Zhengtang tercengang. Dia tidak tahu apa yang tidak bisa dikatakan di aula pertemuan, tapi dia tidak ingin mencurigai Luan, jadi dia mengangguk dan mereka berdua pergi ke kamar pribadi. Luan sebenarnya telah memperhitungkan bahwa Liu Zhengtang akan tiba sekitar waktu ini, jadi dia bergegas kembali dari hutan. Dia memberitahu Liu Zhengtang tentang apa yang dia temukan malam itu dan situasi Liulan saat ini. Semakin banyak Liu Zhengtang mendengarkan, dia menjadi semakin terkejut. Pada akhirnya, dia bahkan meraih bahu Luan. Apakah kamu serius? Liu Zhengtang sangat bersemangat hingga tubuhnya gemetar. Dia bertanya dengan keras, Siaolan menerima warisannya. Itu benar, Luan mengangguk dan berkata dengan serius, tentu saja. Melihat ekspresi percaya diri Luan, Liu Zhengtang melebarkan matanya, tidak tahu bagaimana mengungkapkan kegembiraannya. Ia benar-benar tidak menyangka putrinya akan cukup beruntung menerima warisan tersebut. Ini adalah sesuatu yang dia bahkan tidak berani impikan. Bagus, bagus, baiklah. Liu Zhengtang berkata, baiklah, tiga kali berturut-turut, tapi itu tidak cukup untuk mengungkapkan kegembiraannya. Dia tertawa keras, dia mengira sesuatu yang buruk telah terjadi, tetapi dia tidak menyangka itu akan menjadi peristiwa yang mengembirakan. Kemudian, tubuhnya gemetar saat dia menyadari mengapa Luan memanggilnya. Dia segera bertanya, apakah Siaolan terlindungi? Hanya saya, Luan berkata dengan suara rendah, saya khawatir jika ada terlalu banyak orang, itu akan menarik perhatian. Selain itu, kami tidak cukup kuat sebelumnya. Lalu apa yang kita tunggu? Ayo pergi, Liu Zhengtang segera berteriak. Setelah itu, Liu Zhengtang dan Luan memimpin sekelompok besar orang dan menyerbu ke area inti. Kali ini orangnya banyak, jadi mata-mata dari tiga keluarga lainnya langsung mendapat kabar tersebut. Namun, sebelum berita itu dikirim kembali, Liu Zhengtang telah mengepung seluruh area inti. Luan memberitahu Liu Zhengtang lokasi lubang yang dalam. Liu Zhengtang melihat tanah di bawah kakinya dan menjadi lebih bersemangat. Ia sangat ingin turun dan melihat seperti apa rupa putrinya saat menerima warisan. Dia ingin mengingat adegan seperti apa yang akan terjadi, tapi pada akhirnya dia menahan diri. Dia juga takut mengganggunya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menoleh untuk melihat sekeliling. Tidak peduli apapun, bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya, dia tidak akan membiarkan siapapun mendekat. Guru surgawi tingkat terendah yang dapat menerima warisan adalah guru surgawi tingkat lima. Bahkan seorang guru surgawi tingkat enam pun mempunyai peluang besar. Dia tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan kekayaan putrinya. Tak lama kemudian, tiga keluarga lainnya menerima kabar tersebut dan membawa orang-orang ke pinggiran area inti. Gao Bu Huan dari kamar dagang gunung tinggi, Yin Liang dari kamar dagang light, dan Ge Hua dari aliansi Yuan Zhu semuanya telah tiba. Ketika mereka melihat formasi besar aliansi simbol darah, mereka hanya bisa gemetar dan mengambil satu langkah ke depan. Apakah aliansi Master Lu ada di sini? Gao Bu Huan berteriak, silakan keluar dan bicara. Setelah dia berbicara, orang-orang dari aliansi simbol darah bergerak dan dengan cepat membuka jalan. Lu An muncul di hadapan semua orang, tapi dia berada di belakang seseorang. Orang-orang dari tiga keluarga lainnya memandang pria parubaya yang berjalan di depan dan terkejut. Siapa orang ini? Liu Zhengtang berjalan ke depan kerumunan dan memandang semua orang dengan jijik. Ia berkata dengan dingin, aku adalah ketua aliansi dari aliansi simbol darah, Liu Zhengtang. Beritahu ketua aliansimu bahwa area inti dari tambang emas ungu akan dikembangkan oleh aliansi simbol darah selama setengah bulan. Setelah setengah bulan, area inti akan diberikan kepada Anda. Seberapa banyak yang bisa kami kembangkan akan menjadi bisnis kami, dan seberapa banyak yang dapat kami tinggalkan akan menjadi bisnis Anda. Jika Anda tidak setuju, biarkan mereka bertarung dengan saya. Begitu kata-kata ini keluar, tubuh orang-orang dari tiga kekuatan bergetar, dan mereka dengan cepat menunjukkan ekspresi terkejut. Liu Zhengtang. Orang ini adalah ketua aliansi simbol darah, Liu Zhengtang. Mereka belum pernah melihat Liu Zhengtang sebelumnya, dan mereka tidak menyangka ketua aliansi simbol darah akan datang ke sini secara pribadi. Tapi bagaimanapun juga, mereka telah mendengar ketenaran Liu Zhengtang. Mereka tidak punya kekuatan untuk melawan orang ini. Jika mereka berdebat dengan orang-orang ini sekarang, mereka akan mencari kematian. Jadi, aliansi Master Liu. Maaf atas kurangnya sopan santun. Gao Bu Huan dan dua lainnya dengan cepat membungkuk dan tersenyum meminta maaf. Namun, setelah berpikir sejenak, mereka bertanya, apakah perkataan Master Aliansi Liu benar? Hanya setengah bulan. Kurang ajar. Apakah aku ingin kamu meragukan kata-kataku? Liu Zhengtang berteriak dengan marah. Gao Bu Huan sangat ketakutan hingga kakinya menjadi lunak. Saya tidak akan berani. Saya tidak akan berani. Gao Bu Huan dengan cepat berkata. Lalu kenapa kamu tidak membawa orang-orangmu dan pergi? Liu Zhengtang berteriak. Ya, ya, ya. Kami berangkat sekarang. Dengan sangat cepat, orang-orang dari tiga keluarga lainnya segera pergi. Ini adalah akibat dari penindasan dalam hal budidaya. Setiap perbedaan dalam budidaya seperti perbedaan antara langit dan bumi. Tidak semua orang seperti Luan, yang mampu bertarung di atas tingkat kultifasinya. Adapun alasan Liu Zhengtang dibahas oleh mereka berdua. Setengah bulan tidak terlalu lama, juga tidak terlalu pendek. Tidak terlalu sulit untuk menerimanya. Lagipula, menambang tambang emas ungu bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam waktu setengah bulan. Bahkan tambang emas ungu di bagian luar telah ditambang selama sebulan penuh, dan tidak banyak yang ditambang. Jika mereka benar-benar pergi dalam waktu setengah bulan, maka tiga keluarga lainnya pasti akan mendapat manfaat. Namun meski begitu, tetap saja mencurigakan. Bagaimanapun, Liu Zhengtang tiba-tiba datang, dan hanya ingin tinggal di wilayah inti selama setengah bulan. Ini sudah sangat aneh. Kini saatnya melihat reaksi ketiga keluarga lainnya. Akankah mereka membiarkan Liu Zhengtang tinggal di sini selama setengah bulan untuk mengambil keuntungan dari situasi ini dan tidak menyinggung aliansi simbol darah? Atau akankah mereka membiarkan rasa ingin tahu menguasai diri mereka? Begitu konflik seperti ini terjadi, tidak peduli siapa yang menang atau kalah, akibatnya akan sangat tragis. Liu Zhengtang tidak mau mundur. Ini hanya masalah apakah pihak lain punya nyali untuk melakukannya. Dengan kata lain, aliansi simbol darah masih memiliki peluang besar untuk bertahan hidup. Terlebih lagi, sekarang saatnya untuk melihat berapa lama waktu yang dibutuhkan Liu Lan untuk menerima warisan. Dua hari telah berlalu, jika ini bisa diakhiri lebih awal, segalanya akan menjadi lebih sederhana. Memikirkan hal ini, Luan menoleh untuk melihat Liu Zhengtang. Dia melihat Liu Zhengtang duduk di samping pintu masuk gua yang dalam, beristirahat dengan mata tertutup. Para guru surgawi di sekitarnya semuanya duduk. Wajah mereka terlihat bingung. Mereka tidak tahu apa yang dilakukan banyak orang di sini. Jika mereka tidak diizinkan menambang, mereka hanya bisa duduk diam di sana. Luan menarik nafas dalam-dalam. Selain menunggu, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. 719. Tiga hari kemudian, Para anggota aliansi simbol darah duduk bersila di area inti, tidak ada satu orang pun yang tersisa. Selama tiga hari penuh, mereka tidak menambang, juga tidak melakukan gerakan apapun. Bahkan pengintai di kejauhan pun bingung. Dalam tiga hari ini, ketiga vaksi telah mengirimkan berita kembali ke kota Guangyi. Hari ini, para pemimpin ketiga vaksi telah tiba. Dengan kata lain, ada total empat master surgawi level lima ditambang emas ungu. Namun, ketiga pemimpin tersebut tidak langsung menuju ke area inti. Sebaliknya, mereka mengamati sekeliling sebelum datang ke sini. Mereka juga ingin mengetahui apakah ada sesuatu yang istimewa di area inti tersebut, namun mereka tidak dapat menemukan apapun setelah melakukan serangkaian penyelidikan. Siang harinya, pemimpin ketiga vaksi muncul di area inti di bawah pengawalan bawahannya. Dengan dukungan pimpinannya, terlihat jelas bahwa bawahannya menjadi lebih percaya diri. Setelah merasakan kemunculan tiga guru surgawi level lima, Luan dan Liu Zhengtang mengerutkan kening dan membuka mata mereka. Liu Zhengtang berdiri, begitu pula Luan. Bawahan di sekitarnya tidak tahu harus berbuat apa ketika mereka melihat kedua pemimpin itu berdiri. Pada saat ini, semua orang mendengar langkah kaki yang tergesa-gesa. Sa-sa. Semua orang segera melihat sekeliling dan menemukan ada sekitar seratus orang datang dari tiga arah berbeda. Sebanyak tiga ratus orang bergerak maju, mengelilingi para anggota aliansi simbol darah. Melihat ini, para anggota aliansi simbol darah segera berdiri dan melihat ke arah orang-orang yang bergerak maju dari segala arah. Mereka tidak bisa mundur, apalagi pemimpin mereka belum bergerak. Segera, ketiga kekuatan itu tiba di sekitar aliansi simbol darah dan berhenti, mengelilingi mereka. Tatapan Liu Zhengtang tajam saat dia melihat kerumunan di sekitarnya. Dia tidak peduli dengan jumlah orang, dia hanya peduli pada tiga orang di depan. Di saat yang sama, mereka bertiga juga melihatnya. Pada saat ini, presiden dari asosiasi pedagang gunung tinggi berjalan keluar dan menangkupkan tangannya ke arah Liu Zhengtang, sambil berkata dengan keras, saya adalah presiden dari asosiasi pedagang gunung tinggi, Gao Ye. Saya sudah lama mendengar tentang pemimpin aliansi simbol darah, ketenaran Liu Zhengtang. Bertemu dengan Anda hari ini, sikap Anda sungguh luar biasa. Ekspresi Liu Zhengtang menjadi dingin. Dia juga menangkupkan tangannya dan berkata dengan lantang, jadi itu presiden Gao. Permisi. Di sisi lain, presiden dari asosiasi pedagang light juga berjalan keluar dan menangkupkan tangannya, saya adalah presiden dari asosiasi pedagang light, He San He. Suatu keberuntungan besar bisa bertemu dengan pemimpin aliansi Liu di sini. Liu Zhengtang mengerutkan kening, tetapi dia masih menangkupkan tangannya dan berkata, senang bertemu denganmu. Saya adalah ketua aliansi dari aliansi Yuan Zhu, Zhoubo. Sepuluh tahun yang lalu, saya bertemu dengan master aliansi Liu sekali. Hari ini, kita bertemu lagi. Kekuatan aliansi master Liu semakin meningkat. Ketua aliansi dari aliansi Yuan Shan juga melangkah maju dan berkata, Liu Zhengtang mengerutkan kening. Memang, dia pernah berinteraksi dengan Zhoubo sebelumnya. Saat itu, Zhoubo masih menjadi warga kota Serigala Hitam. Dia adalah anggota aliansi besar. Suatu ketika, seekor binatang langka dan berharga muncul di gunung jahat. Berbagai aliansi besar semuanya bergegas untuk mendapatkannya. Saat itu, Zhoubo juga membutuhkannya, jadi dia secara pribadi mengambil tindakan dan merebutnya dari tangan semua orang. Dia masih ingat bahwa Zhoubo telah merebut binatang mistis itu pada saat itu, dan orang-orang dari aliansi simbol darah belum berhasil mendapatkannya. Hal ini memaksanya untuk mengambil tindakan dan merebut binatang mistis itu. Belakangan, dia mendengar bahwa Zhoubo telah berhasil menembus menjadi guru surgawi tingkat lima. Namun, bahkan seorang guru surgawi tingkat lima akan kesulitan bertahan hidup di kota Serigala Hitam. Bagaimanapun, perimbangan kekuasaan tripartit telah stabil. Tidak mungkin baginya untuk berkembang lebih jauh. Zhoubo juga sangat jelas tentang hal ini, jadi dia meninggalkan kota Serigala Hitam. Liu Zhengtang juga mendengar bahwa Zhoubo telah mendirikan aliansi Yuan Zhu di kota Guangyi. Namun, terlalu sedikit binatang mistis di sekitar kota Guangyi. Dia takut Zhoubo tidak bersenang-senang. Pertemuan ini bisa dikatakan pertemuan antar musuh. Liu Zhengtang menarik nafas dalam-dalam dan melihat kerumunan di sekitarnya. Dia berkata dengan lantang kepada ketiga pemimpin itu, aku ingin tahu apa yang kalian bertiga lakukan di sini dengan formasi sebesar itu. Mungkinkah kamu ingin bertarung dengan aliansi simbol darah kami? Begitu kata-kata ini diucapkan, mata orang-orang aliansi simbol darah menjadi dingin. Orang-orang ini selamat dari serangan binatang mistis. Haus darah mereka bahkan lebih tinggi daripada binatang mistis. Bahkan jika mereka menghadapi musuh yang jumlahnya tiga kali lipat, mereka tidak akan takut. Mereka semua mengeluarkan senjatanya. Dalam sekejap, cahaya pedang dan bayangan pedang muncul. Semua anggota aliansi simbol darah melepaskan aura mereka. Tekanan yang mengerikan menyebar. Tubuh 300 orang di sekitarnya bergetar. Mereka buru-buru melepaskan energi asal surgawi mereka untuk mempertahankan diri. Mendengar ini, Gao Yei mengerutkan kening dan berkata kepada Liu Zhengtang, Tuan aliansi Liu, Anda salah paham. Kami bertiga datang ke sini tanpa niat jahat. Kami hanya ingin bertanya secara pribadi bagaimana tambang emas ungu ini akan dibagi. Itu benar. He San Hei juga berkata dengan lantang, Master aliansi Liu telah menempati tempat ini tetapi belum mulai menambang. Mengapa? Mungkinkah Anda telah menemukan rahasia tempat ini? Setelah kata-kata ini diucapkan, Liu Zhengtang mengerutkan kening. Menghadapi pertanyaan ketiga pemimpin tersebut, Liu Zhengtang menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan keras, Saya sudah mengatakannya sebelumnya. Saya hanya ingin tinggal di sini selama setengah bulan. Apakah saya ingin menambang atau tidak? Itu urusan saya. Setelah setengah bulan, tempat ini akan menjadi milikmu. Aliansi simbol darahku akan segera mundur dari tempat ini. Mengenai alasannya, aku tidak akan memberitahumu. Kamu tidak perlu mengetahuinya. Liu Zhengtang berkata dengan tegas, Saya hanya bisa mengatakan sebanyak ini. Jika Anda masih ingin berdebat, maka tidak perlu mengatakan apapun. Serang saja. Begitu kata-kata ini diucapkan, ketiga pemimpin itu mengerutkan kening dan saling memandang. Mereka tidak menyangka sikap Liu Zhengtang begitu keras kepala. Namun, dia punya hak untuk bersikap pantang menyerah. Sepuluh tahun yang lalu, Liu Zhengtang adalah seorang guru surgawi tingkat lima puncak yang terkenal. Meskipun dia belum menjadi guru surgawi level enam, kekuatannya jelas lebih luar biasa. Adapun mereka bertiga, Gao Yeh adalah guru surgawi tingkat lima tahap akhir, sementara He San He dan Gao Yeh keduanya adalah guru surgawi tingkat lima tingkat menengah. Semakin tinggi levelnya, semakin besar kesenjangan antara setiap tahap. Bahkan jika mereka bertiga bekerja sama, mereka tidak yakin bisa mengalahkan Liu Zhengtang. Begitu mereka mulai bertengkar, kedua belah pihak akan menderita. Jika Liu Zhengtang mempertaruhkan nyawanya, kemungkinan besar salah satu dari mereka akan terbunuh. Mereka di sini hanya demi uang. Tidak perlu mempertaruhkan nyawa mereka. Ketiga pemimpin itu saling memandang. Gao Yeh menarik nafas dalam-dalam dan berkata, karena aliansi Master Liu sangat menyukai tempat ini, kami akan memberimu tempat ini untuk jangka waktu tertentu. Namun, setengah bulan itu terlalu lama. Anda sudah menempati tempat ini selama tiga hari. Aku akan memberimu waktu paling lama tujuh hari. Setelah tujuh hari, aliansi simbol darah akan pergi. Kami tidak akan ikut campur. Tujuh hari. Liu Zhengtang mengerutkan kening. Putrinya sudah menerima warisan selama lima hari. Ditambah tujuh hari, jadinya dua belas hari. Sudah cukup waktu baginya untuk menerima warisan. Namun, dia tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia menoleh ke arah Luan dan bertanya dengan lembut, bagaimana menurutmu? Luan mengerutkan kening. Ia teringat orang dalam kabut hitam mengatakan bahwa lamanya menerima warisan berkaitan dengan dua aspek. Salah satunya adalah kekuatan warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, dan yang lainnya adalah bakat dan kekuatan pewaris. Dua belas hari kedengarannya seperti waktu yang lama, tetapi bagaimana jika itu tidak berakhir? Luan mengamati ekspresi Gao Ye dengan cermat. Dia ingin tahu apakah orang ini hanya berpura-pura atau dia benar-benar ingin bergerak. Saat dia melihat keinginan di mata Gao Ye, dia berkata kepada Liu Zhengtang, saya setuju. Mendengar ini, Liu Zhengtang menoleh ke Gao Ye dan berkata dengan keras, baiklah, saya akan memberi Anda area inti setelah tujuh hari. Jantung Gao Ye berdetak kencang saat mendengar ini. Namun, ia tidak menunjukkan hal itu di wajahnya saat ia berkata, Tuan Aliansi Liu sangat jujur. Setelah tujuh hari, aku akan menyiapkan hadiah besar untuk mengirim aliansi simbol darah pergi. Terima kasih kembali, Liu Zhengtang berkata dengan keras. Aku akan tinggal di sini, jadi aku tidak akan mengirimmu pergi. Hati-hati. Ketiga pemimpin itu saling memandang. Setelah Gao Ye mengangguk, mereka berbalik dan pergi. Orang-orang di sekitar mereka mundur seperti air pasang surut. Orang-orang dari aliansi simbol darah menghela nafas lega. Liu Zhengtang bahkan menghela nafas lega dan berkata, saya tidak menyangka mereka bertiga akan datang. Untungnya, kami berhasil mengintimidasi mereka. Kalau tidak, segalanya akan menjadi sulit. Namun, Luan tidak santai sama sekali. Sebaliknya, dia terus memikirkan ekspresi Gao Ye. Saat Gao Ye berbalik dan pergi, masih ada keinginan yang tak terpadamkan di matanya. Jelas sekali bahwa alasan yang dapat mempertahankan puncak guru surgawi level 5 di sini sudah cukup untuk membuatnya mendampakannya. Berbeda dengan dua lainnya, Luan merasa Gao Ye tidak hanya punya ide, tapi dia juga akan mempraktikkannya. Tuan aliansi. Luan membuka mulutnya dan berkata dengan suara yang dalam, saya menyarankan agar kita memperluas pengetahuan kita tentang wilayah inti dan menyebarkan orang-orang kita ke setiap sudut gunung ini. Terutama di kaki gunung. Mendengar perkataan Luan, tubuh Liu Zhengtang bergetar. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Baiklah, untuk memastikan tidak ada yang salah, kami akan mendengarkanmu. 720. Dua hari kemudian, pada siang hari, di kamar dagang High Mountain. Gao Ye, He San He, dan Zhou Bo semuanya hadir di ruangan itu. Gao Ye memanggil mereka berdua. Gao Ye adalah yang terkuat di kota Guangyi, dan hubungannya dengan He San He dan Zhou Bo tidak buruk. Bolehkah saya tahu mengapa saudara Gao memanggil kita ke sini? He San He memandang Gao Ye dan bertanya. Gao Ye melirik mereka berdua, mengelus janggutnya, dan berkata, Aku telah banyak berpikir selama dua hari ini. Mengapa aliansi simbol darah ingin menduduki area inti? Mereka tidak menambang atau melakukan apapun. Mereka hanya duduk di sana. Apakah kamu tidak penasaran? Mendengar perkataan Gao Ye, He San He dan Zhou Bo saling berpandangan. Zhou Bo berkata, Saya sudah memikirkannya, tapi apapun yang terjadi, kita harus menggalinya. Liu Zheng Tang tidak melakukan apapun. Ini sungguh aneh. Memang benar, jika mereka tidak melakukan apapun, aku tidak akan bisa menebaknya. He San He menganggup dan berkata, Kita hanya bisa menunggu aliansi simbol darah pergi lima hari kemudian. Lalu kita bisa menyelidikinya. Apakah masih ada yang tersisa setelah tujuh hari? Gao Ye tersenyum dingin dan berkata, Liu Zheng Tang bukan orang bodoh. Jika dia setuju selama tujuh hari, maka dia harus percaya diri. Setelah tujuh hari, tidak akan ada lagi yang tersisa. Apa yang bisa kita temukan? Tapi, kita sudah sepakat. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Zhou Bo mengerutkan kening dan berkata, Kita tidak bisa membawa siapapun, tapi kita bisa menyelinap masuk. Gao Ye mengungkapkan senyuman licik dan berkata, Dengan kekuatan kita, guru surgawi tingkat 4 itu tidak akan dapat menemukan kita. Mereka hanya menyelinap ke dalam gunung. Apa yang begitu sulit bagi kita? Tapi, jika kita ketahuan, bukankah kita akan dianggap sebagai orang yang tidak menepati janji? He San He mengerutkan kening dan berkata dengan ragu-ragu, Hal terpenting bagi kita dalam bisnis adalah reputasi kita. Jika kita merusak reputasi kita karena sesuatu yang tidak ada, bukankah keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya? Bagaimana bisa sesuatu yang tidak ada? Kenapa lagi Liu Zheng Tang ada di sini? Gao Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Apa kalian tidak tergoda? Mendengar perkataan Gao Ye, He San He dan Zhou Bo saling berpandangan. Setelah merenung cukup lama, mereka berdua akhirnya mengangguk. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Pada malam hari, di area inti, Liu Zheng Tang dan Luan duduk bersila di tepi gua yang dalam. Ini sudah hari ke-8. Biasanya, sebuah warisan tidak akan bertahan selama ini. Luan sedang berkultivasi di samping, tetapi Liu Zheng Tang sedang tidak berminat untuk melakukannya. Dia terus melihat lokasi lubang yang dalam dan mengerutkan kening. Dia sangat takut ada yang tidak beres dengan warisannya. Bagaimanapun, hal seperti itu pernah terjadi sebelumnya. Terlebih lagi, dia juga pernah bertanya pada Luan sebelumnya. Luan lah yang telah lulus berbagai ujian sebelum mendapatkan warisan, bukan Liu Lan. Jika penilaiannya adalah untuk menentukan tingkat warisan terendah, maka Liu Lan akan berada dalam bahaya. Dibandingkan memperoleh kekuatan yang besar, ia berharap putrinya bisa hidup dengan baik. Dia tidak akan pernah membiarkan putrinya mengambil risiko. Namun, karena sudah begini, dia tidak bisa ikut campur. Saat ini, Luan menghela nafas lega. Masa budidaya ini akhirnya berakhir. Liu Zheng Tang memandang Luan ketika dia mendengar suara itu. Di saat yang sama, Luan membuka matanya. Liu Zheng Tang berpikir sejenak dan bertanya, Luan, mengapa Tuhanmu tidak mengizinkanmu menerima warisan? Luan terkejut dengan pertanyaan yang tiba-tiba itu. Dia kemudian tersenyum dan berkata, guru saya berpikir bahwa saya bisa menjadi kuat melalui kultivasi saya sendiri, jadi dia tidak membiarkan saya menerima kekuatan orang lain. Apakah begitu? Liu Zheng Tang menghela nafas dan berkata, sepertinya gurumu adalah seorang ahli. Bahkan jika dia bertemu dengan seorang murid dengan bakat luar biasa, tidak ada yang akan menghentikannya untuk menerima warisan, bukan? Bagaimanapun, ambang batas guru surgawi tingkat 6 tidaklah mudah untuk dilewati. Luan terkejut lagi dan menatap Liu Zheng Tang. Sejujurnya, saya pernah disebut jenius. Liu Zheng Tang mengangkat kepalanya dan duduk di tanah, memandangi bintang-bintang di langit. Dia berkata, saya dibesarkan di kota Serigala Hitam dan selalu dianggap sebagai jenius paling kuat di akademi. Terlebih lagi, saya hanya terlihat sekali dalam 100 tahun. Setelah itu, saya memasuki tanah suci untuk berkultivasi dan juga dianggap jenius. Pemimpin sekte dan tetua agung sangat memikirkanku. Saya memenuhi harapan mereka dan menjadi guru surgawi tingkat 5 pada usia 40 tahun. Di puncak tingkat 5 pada usia 46 tahun. Namun, umurku 58 tahun ini, tapi aku masih berada di puncak level 5. Liu Zheng Tang menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas, dalam 12 tahun terakhir, kekuatan saya tidak meningkat sama sekali. Pada awalnya, saya sangat cemas dan berpikir bahwa saya telah menunda waktu kultivasi saya. Saya bahkan ingin menjadi seorang guru surgawi tingkat 7 atau bahkan tingkat 8. Tapi sekarang, saya mengerti bahwa menjadi jenius hanyalah sebuah lelucon. Lu An mengerutkan kening. Memang benar, ada kesenjangan besar antara guru surgawi tingkat 5 dan guru surgawi tingkat 6. Hal ini terlihat dari kecantikan Yang. Dia mengetahui kekuatan guru surgawi tingkat 6. Itu adalah eksistensi yang bisa melawan langit dan bumi. Seorang guru surgawi tingkat 5 masih jauh dari itu. Guru surgawi tingkat 6, saya sudah lama putus asa. Liu Zheng Tang menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas, jika Xiaolan berhasil menerima warisan, dia akan memiliki peluang besar untuk menjadi guru surgawi tingkat 6. Tidak peduli apa, aku akan berhutang budi padamu. Ketika saatnya tiba, apapun masalah yang Anda hadapi, Anda dapat datang menemui saya. Lu An terkejut saat mendengar ini. Dia menganggup dan berkata, oke, saat ini, Lu An sudah lama duduk bersila di tanah. Dia berdiri dengan lelah dan berkata kepada Liu Zheng Tang, Master Aliansi, saya akan melihat-lihat. Pergi, Liu Zheng Tang menganggup dan berkata. Lu An meninggalkan padang rumput dan berjalan menuju hutan di luar. Di setiap sudut area inti, ada seseorang dari aliansi simbol darah yang berjaga di setiap jarak yang ditentukan. Cara penjagaan ini sangat aman. Bahkan jika mereka tidak dapat melihat keberadaan guru surgawi tingkat 5, mereka akan dapat segera menemukan celah di dalam tanah. Lu An tidak lelah. Dia hanya ingin mengamati secara pribadi situasi di sekitar area inti untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Gunung itu tidak besar. Hanya butuh setengah jam untuk berjalan mengelilinginya. Lu An mengaktifkan sembilan matahari terik matahari dan berjalan di hutan. Aliansi Tuan Lu. Aliansi Tuan Lu. Orang-orang yang lewat semuanya memberi hormat pada Lu An. Lu An juga menyapa mereka. Namun, setelah berjalan kurang dari seperempat jam, langkah kakinya terhenti. Matanya menjadi dingin. Ia merasa ada tiga orang yang bersembunyi di balik tiga pohon tak jauh dari situ. Jika dia tidak mengaktifkan sembilan matahari terik matahari, Lu An pasti tidak akan bisa merasakan keberadaan mereka. Apalagi tidak ada seorang pun di balik pepohonan. Mereka muncul secara tiba-tiba. Ini berarti kecepatan ketiga orang ini jauh melebihi kekuatannya. Selain pemimpin tiga vaksi, Lu An tidak bisa memikirkan orang lain. Akhirnya mau tidak mau harus bergerak. Namun, Lu An tidak langsung menunjukkannya. Sebaliknya, dia menoleh ke guru surgawi di sampingnya dan berkata dengan keras, kalian berdua tidak perlu berjaga di sini. Pergi ke timur dan jaga bersama yang lain. Bagian timur lebih dekat ke Mountain Enterprise. Saya khawatir mereka akan menyerang di tengah malam. Jika Anda menemukan sesuatu yang aneh, segera laporkan. Apakah kamu mengerti? Iya. Mendengar kata-kata Lu An, dua guru surgawi yang menjaga daerah ini bergegas ke timur. Lu An tidak tinggal diam dan berjalan menuju puncak gunung. Melihat sosok Lu An yang pergi, Gau Ye dan dua lainnya saling memandang dan tersenyum. Ini juga menyelamatkan mereka dari upaya membunuh orang. Jika tidak, mereka harus membunuh keduanya sebelum mereka bisa masuk dengan mudah. Gau Ye melambaikan tangannya pada keduanya, dan ketiganya segera muncul di ruang terbuka. Sekarang mereka bertiga sudah setengah jalan mendaki gunung, mereka merasa yang terbaik adalah mencari pusatnya. Dengan demikian, mereka bertiga tidak lagi ragu-ragu dan memasuki tanah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah Di puncak gunung Liu Zhengtang, yang masih duduk di samping lubang yang dalam, tiba-tiba melihat sesosok tubuh bergegas ke arahnya. Itu adalah Lu An. Yang lebih aneh lagi adalah mata Lu An di warnai merah. Kecepatannya sangat cepat. Liu Zhengtang tercengang. Melihat Lu An bergegas ke arahnya, dia panik. Dia segera mengerutkan kening dan bertanya, ada apa? Apa yang salah? Lu An menahan nafas dan segera berkata, pemimpin dari tiga faksi ada di sini. Mereka telah menyelinap ke dalam gunung. Apa? Tubuh Liu Zhengtang meledak dengan, ledakan, ketika energi asal surgawi yang kuat meledak dari tubuhnya. Dia tidak menyangka mereka bertiga akan menentang kata-kata mereka dan menyerangnya lebih dulu. Di mana mereka, Liu Zhengtang meraung dengan marah. Mereka telah memasuki gunung dari sisi barat daya gunung. Lu An berkata dengan suara yang dalam, saya punya dua saran. Abaikan saja dan masuk ke lubang yang dalam dan jaga di atas istana emas ungu. Atau kejar mereka dan lawan mereka secara langsung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!